Monster bertanduk bersayap daging itu memandang dengan jijik pada pria parubaya yang berlutut di depannya dan berkata sambil tersenyum malas, karena kamu sudah berada di tahap pemutusan roh, maka kamu akan mengawasi peningkatan manusia di distrik kedua. Titik, ingat, kamu harus merawat ternakmu sendiri dengan baik. Jika ada kesalahan, misalnya ada satu hewan yang hilang, maka kamu akan menggantinya. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, tuanku. Pria parubaya itu bersujud dengan gembira untuk menunjukkan ketulusannya kepada monster bertanduk bersayap daging itu, dahinya bahkan berdarah. Tapi monster bertanduk bersayap daging itu tidak mempedulikan hal ini sama sekali. Ia mengusirnya dan berkata dengan nada menghina, pergi dan besarkan mereka dengan baik. Ya-ya, pria parubaya itu bangkit dari tanah dengan canggung, tapi dia tidak marah sama sekali. Saat dia berbalik, dia sudah sangat bersemangat. Dia melihat ke arah kultifator tahap keluar tubuh yang masih berkultivasi dan tertawa bangga. Kultifator tahap keluar tubuh lainnya juga memandangnya dengan iri, memandang pria yang telah melepaskan identitasnya sebagai korban. Muyu dan dua lainnya diam-diam mengikuti pria parubaya itu. Pria parubaya itu berlari ke distrik Fana di barat kota dan menemukan anggota klan Yue yang bertanggung jawab mendistribusikan pakaian ungu. Monster bertanduk bersayap daging ini hanya memiliki budidaya tahap jiwa baru lahir, tetapi pria parubaya itu masih berlutut dengan hormat di depannya dan berkata, Tuanku, saya adalah seorang budak yang baru saja bergabung dengan kelompok Raja Suci. Saya aku di sini untuk meminta pakaian. Monster bertanduk bersayap daging tahap jiwa yang baru lahir mencibir, melemparkan sepotong pakaian ke depannya, dan meludahi pakaian itu, berkata, 34 manusia di kolom ke-13 dari distrik ke-2 akan diserahkan kepadamu. Terakhir kali, seorang manusia melakukan bunuh diri di sini, jadi kami menghapuskan manajer tersebut dan membiarkannya digantikan oleh manusia. Anda harus mengawasi mereka dengan baik. Jika ada kesalahan, Anda akan bertanggung jawab. Ya ya, saya mengerti. Pria parubaya itu dengan bersemangat mengambil pakaian ungu itu. Terlepas dari dahak yang kental di atasnya, dia langsung mengenakan pakaian itu lalu berjalan ke halaman. Bagian luar setiap halaman dibagi menjadi beberapa area. Dia menemukan halaman kolom ke-13 di distrik ke-2, membuka pintu dan masuk. Di dalamnya ada sekelompok manusia pucat dan kurus, gemetaran di sudut. Ketika mereka melihat pria parubaya itu, mereka segera berlutut dengan kagum. Mereka sudah ditakuti oleh para penggarap diri. Bagi manusia fana ini, para penggarap diri adalah orang dewasa yang tinggi dan perkasa. Begitu mereka tidak menaati perintah mereka, para penggarap diri akan menghukum mereka dengan kejam untuk memenangkan hati ras alien. Ekspresi menyanjung pria parubaya terhadap monster bertanduk bersayap daging telah menjadi sangat arogan. Dia dengan dingin menegur, Kalian semua, berbaris dan berlutut. Aku adalah pemimpin ternak kalian yang baru. Namaku Duan Hu. Jika kalian berani tidak menaatiku, aku akan membuat kalian berharap kalian mati. Kepala peternakan baru bernama Duan Hu mulai memeriksa fisik mereka satu persatu dan mencatatnya di selembar kertas. Segera setelah itu, dia mulai mendorong manusia ini untuk mulai memasak. Selalu ada banyak makanan di sini karena ada para penggarap yang bertanggung jawab menangkap binatang iblis untuk kembali dan memberi makan manusia. Mu Yu dan Siang Nan memandangi halaman ini dari udara. Ada lusinan manusia di masing-masing halaman ini, masing-masing di bawah perawatan seorang penggarap tahap jiwa terputus. Mu Yu bahkan melihat seorang kultifator tahap jiwa terputus memukuli manusia yang mencoba bunuh diri. Namun, setiap kali manusia akan dipukuli sampai mati, kultifator akan menyelamatkannya dengan obat. Hukuman yang berulang-ulang ini membuat manusia menderita hidup yang lebih buruk daripada kematian. Mustahil bagi manusia untuk melakukan bunuh diri di depan seorang penggarap tahap jiwa terputus. Banyak manusia yang matanya kusam dan menjadi mayat berjalan. Monster bertanduk bersayap daging tidak diragukan lagi paling puas dengan pengorbanan yang telah kehilangan nyawa dan harapan mereka. Ini karena pengorbanan tersebut tidak akan melawan atau mencoba melarikan diri. Saya tidak mengerti. Apakah ini orang-orang yang ingin diselamatkan Cheng Yan? Luo Sang memandangi para ahli peternakan yang membesarkan manusia. Untuk bertahan hidup, para pembudidaya ini berlutut di depan binatang bertanduk bersayap daging dan merendahkan diri. Namun di hadapan kaumnya sendiri, mereka sombong dan lalim. Mereka adalah kaki tangan para pelaku kejahatan dan menjebak jenis mereka sendiri atas nama alien. Apa gunanya menyelamatkan umat manusia? Mu Yu terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Sifat manusia selalu jelek. Sifat seorang kultifator terungkap sepenuhnya pada saat ini. Para penggarap tahap keluar tubuh itu, untuk menghilangkan status persembahan korban selamanya dan darah mereka tidak disedot, telah berlatih dengan sekuat tenaga. Tujuan pelatihan mereka bukanlah untuk melawan alien, tetapi untuk menyenangkan alien dan mengeksploitasi jenis mereka sendiri agar mereka dapat terus hidup. Aku sudah lama melihat rendahnya sifat manusia, kata Mu Yu lembut. Dia sudah lama memahami kelemahan manusia. Di Akademi di Pegunungan Moyun, dia konsun menggunakan sisa kekuatannya untuk membunuh para penggarap diri yang sombong dan mendominasi sehingga murid abu-abu tidak akan diganggu oleh para penggarap diri. Pada akhirnya, dia dihianati oleh murid abu-abu dan hampir kehilangan nyawanya. Ini karena murid abu-abu ingin menjadi seorang kultifator yang dapat menindas orang lain, bukan orang yang ditindas. Di kota Pasir Timur, untuk menyelamatkan hidup mereka, para pembudidaya mengamuk dan ingin menyerahkan Mu Yu ke klan Iblis Yumeng. Mereka bahkan telah membunuh keluarga Suan Zengtang dan penguasa kota tua. Sejak dahulu kala, gagasan naif Mu Yu untuk membantu umat manusia mulai berubah. Dan kini, pemandangan yang sama muncul kembali. Namun, kali ini, para kultifator yang sangat ingin bergabung dengan Sage Group melakukannya untuk menyenangkan para alien. Tindakan mereka bahkan lebih penuh kebencian daripada murid abu-abu yang menghianati di akun Sun. Tanda pisah-tanda pisah. Kota Misbreat dibagi menjadi ratusan distrik oleh klan Yue. Mereka menyebut distrik-distrik ini sebagai kandang babi. Terlepas dari apakah mereka manusia atau pembudidaya diri, mereka semua diperlakukan sebagai hewan ternak dan secara khusus digunakan untuk menghisap darah mereka. Distrik Fana 3, Kolom 8 Seorang pemuda berusia 15 tahun sedang meringkuk di atas tumpukan rumput compang kemping di sudut. Lengan kecilnya penuh bekas gigi. Air mata mengalir di pipinya, tapi matanya dipenuhi kebencian dan tekat. Ayah, ibu, jika aku bisa selamat, aku pasti akan membalaskan dendamu. Nama pemuda itu adalah Jiang Zengxian. Kemarin, darah orang tuanya dihisap oleh monster bertanduk bersayap daging untuk terakhir kalinya. Setelah itu, mereka tidak pernah berdiri lagi dan diseret oleh para pembudidaya diri tersebut. Dia tidak tahu kemana orang tuanya pergi. Dia meratap dengan putus asa, ingin orang tuanya kembali ke sisinya, tetapi yang dia dapatkan hanyalah pemukulan yang kejam. Dia hanyalah manusia biasa. Dia berpikir bahwa Tuan Abadi dapat menyelamatkan mereka dari bencana ini, tetapi yang disebut Tuan Abadi mencoba yang terbaik untuk menjilat makhluk jelek itu. Jiang Zengxian yang berusia 15 tahun mengepalkan tangannya. Jika aku adalah seorang master abadi, bahkan jika aku mati, aku akan menyeret beberapa monster bersamaku. Dia benar-benar ingin mati, tetapi dia tidak bisa karena kultifator tahap pemutusan roh yang berdiri di halaman tidak akan memberinya kesempatan untuk mati. Bahkan jika dia menggigit lidahnya untuk bunuh diri, dia akan diselamatkan oleh kepala peternakan hewan yang membudidayakan dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya akan menjadi bisu tanpa alasan. Nama guru abadi itu adalah Yuan Lai. Dia memiliki temperamen yang buruk dan benar-benar memperlakukan manusia ini sebagai hewan ternak. Dia melirik manusia-manusia fana ini dan menendang tumpukan makanan di depan mereka. Dia memarahi, cepat makan. Jika ada yang berani tidak makan, aku akan memberimu pelajaran. Orang-orang yang memiliki tulang punggung ingin melakukan mogok makan, tetapi sebagai kepala peternakan, Yuan Lai akan memaksakan makanan tersebut ke tenggorokan mereka untuk mencegah mereka dari kematian. Seorang penggarap diri tahap pemutusan roh lebih dari cukup untuk mengawasi kehidupan dan kematian beberapa manusia. Bang! Pintunya ditendang hingga terbuka dan monster bertanduk bersayap daging masuk. Yuan Lai yang awalnya galak segera memasang senyuman tersanjung dan dengan hormat berlutut di tanah, berkata, Salam, Tuan! Saya di sini untuk memilih satu atau dua makanan untuk makan malam-malam ini. Monster bertanduk bersayap daging merah itu berjalan mendekat dan menatap manusia yang gemetar di sudut. Yuan Lai segera berdiri dan dengan tegas meraung ke arah manusia, kalian semua, kemarilah dan berlutut untuk menyambut Tuanku. Jika ada yang berani melambat, saya akan lihat. Selain Jiang Zengxian yang berusia 15 tahun, manusia lainnya gemetar dan berlutut. Jiang Zengxian tidak pernah berlutut atas kemauannya sendiri. Setiap kali dia dipukuli hingga berlutut, dia akan dipukuli sampai berlutut, tetapi dia tidak pernah berlutut atas kemauannya sendiri. Ketika Yuan Lai melihat Jiang Zengxian, hatinya kembali dipenuhi amarah. Dia berjalan mendekat dan menendang anak laki-laki berusia 15 tahun itu. Dia dengan marah berteriak, Kamu ingin dipukul lagi? Jiang Zengxian ditendang ke tanah. Wajahnya sudah memar dan bengkak, tapi dia hanya meludahi Yuan Lai. Dia tahu Yuan Lai tidak berani membunuhnya. Dia membenci apa yang disebut sebagai kultifator diri ini dari lubuk hatinya. Aku tidak akan berlutut di depan monster menjijikan. Jiang Zengxian berkata dengan keras kepala. Yuan Lai mengangkat Jiang Zengxian dengan satu tangan dan menendang bagian belakang lutut Jiang Zengxian, menekannya ke tanah. Dia tersenyum meminta maaf pada monster bertanduk bersayap daging itu dan berkata, Tuanku, orang ini terlalu keras kepala. Dia tidak mau menyerah sama sekali. Tolong jangan salahkan dia, dia sudah berlutut. Monster bertanduk bersayap daging itu tertawa dan menginjak wajah Jiang Zengxian. Keras kepala. Darah orang yang keras kepala pasti enak. Makanan tambahan hari ini adalah kamu. Bibir Jiang Zengxian memar, tapi dia tetap tidak menyerah. Dia hanya menatap monster bertanduk bersayap daging itu dengan kebencian. Suatu hari nanti, Dewa Sejati akan kembali dan membunuh kalian semua monster menjijikan. Jiang Zengxian berteriak dengan marah. Diam, apa Tuhan Sejati di depan Tuanku yang agung? Kamu mau mati. Yuan Lai menendang Jiang Zengxian lagi. Jiang Zengxian mengepalkan tangannya. Dia benar-benar ingin melawan, bergegas dan membunuh seseorang seperti Yuan Lai, tapi dia tidak bisa. Dia tidak memiliki kemampuan. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna, dan dia membenci Yuan Lai karena menjadi penjahat. Monster bertanduk bersayap daging itu sepertinya pernah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia berkata, Tuhan yang benar, Dewa Sejati telah mati. Dia sudah menyerah padamu, manusia surga ketiga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Anda hanya bisa diperbudak. Tawa arogannya menyebar ke seluruh halaman. Yuan Lai juga tersenyum meminta maaf di sampingnya. Tuanku bijaksana. Bisa mengabdi pada Tuanku adalah keberuntungan hamba ini. Dewa Sejati sudah tidak ada lagi, tapi masih ada murid Dewa Sejati. Suatu hari, mereka akan kembali dan membunuh kalian semua. Mereka juga akan membunuhmu, pengkhianat manusia. Jiang Zengxian praktis mengeluarkan kata-kata ini dari selas-sela giginya. Yuan Lai mencibir. Murid-murid Dewa Sejati. Mereka telah dibunuh oleh Tuanku. Kalian sekelompok manusia yang bodoh dan bodoh, apa yang masih kalian impikan? Begitu dia selesai berbicara, aura menakutkan keluar. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit di atas Misty Breat City. Pusaran air yang kuat menyapu dari langit, dan pedang surgawi yang mempesona sepanjang 10 ribu kaki muncul. Itu menerangi seluruh kota Misty Breat dan mengejutkan semua orang. Di bawah cahaya pedang, sosok Muyu berdiri dengan anggun, kokoh dan tegak. Dia seperti lampu terang di malam yang gelap, memungkinkan orang-orang yang gemetar di bawah kaki klan Yue untuk melihat cahaya lagi. Kamu masih harus menyelamatkannya, siang nan memandang Muyu. Saya sudah lama melihat rendahnya sifat manusia, tapi saya tetap manusia. 1132. Puluhan ribu pedang ki melesat melintasi langit, menyebabkan seluruh langit bergetar. Langit sepertinya berputar mengelilingi pedang ki ini. Saat pedang itu ditebas, pedang itu langsung berubah menjadi puluhan ribu pedang ki kecil, yang terjun dengan padat ke kota Misty Breat. Monster bertanduk bersayap daging terkuat di seluruh kota Lansi hanya berada di tahap kesengsaraan. Mereka masih dengan bangga memperlakukan manusia sebagai hewan ternak, tetapi di saat berikutnya, semua monster bertanduk bersayap daging tercengang. Desir, desir, desir. Energi pedang memasuki kota Lansi dan menembus semua monster bertanduk bersayap daging. Pedang itu menembus dada mereka dan dengan paksa mengangkat tubuh mereka ke langit. Semua monster bertanduk bersayap daging dipaku di udara oleh pedang terbang. Jiang Zengxian menatap kosong ke arah orang di langit. Beberapa saat yang lalu, dia masih diinjak oleh monster bertanduk bersayap daging, namun di saat berikutnya, makhluk jelek yang menginjaknya tertusuk oleh energi pedang dan terangkat ke udara. Adapun Yuan Lai, yang awalnya menyanjungnya, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia duduk lumpuh di tanah, tidak tahu harus berbuat apa. Orang itu dan pedang itu seperti gambaran abadi yang terukir dalam di benak Jiang Zengxian. Dia percaya bahwa orang di langit adalah seseorang yang diketahui semua orang di dunia budidaya. Itu adalah murid dewa sejati, Muyu. Air mata panas mendidih sekali lagi mengalir keluar dari matanya. Jiang Zengxian tidak pernah berpikir bahwa dia akan menunggu hari seperti itu. Murid dewa sejati memegang pedang surgawi dan menebasnya, menangkap semua penyerang jelek itu. Pedang itu membuat darahnya mendidih. Dia juga ingin menggunakan pedang panjang dan menyapu seluruh dunia, membunuh semua penjajah dan melenyapkan semua manusia tak berdaya. Itu Muyu. Itu adalah murid dewa sejati. Dia kembali. Dia di sini untuk menyelamatkan kita. Manusia yang diperbudak di kota Lansi sepertinya telah melihat seberkas cahaya di malam yang tak berujung. Seseorang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak perlu lagi dipaksa mendonorkan darah sebagai kurban setiap siang dan malam. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka berlutut di tanah, menangis dan bersujud tanpa henti, memohon pada Muyu untuk menyelamatkan mereka. Namun, para pembudidaya mandiri yang telah menjadi pemimpin peternakan demi kelangsungan hidup semuanya tercengang. Sebagai bagian dari umat manusia, mereka telah membantu ras alien menindas umat manusia. Tapi sekarang, monster yang mereka sanjung telah dihancurkan oleh Muyu dalam sekejap mata. Mereka tidak bisa merasakan kegembiraan apapun, hanya ketakutan yang mendalam. Muyu berjalan perlahan dalam kehampaan. Setiap kali dia melangkah, tanda di bawah kakinya akan muncul. Mereka seperti tali yang mengikat semua penggarap yang bertindak sebagai kawanan. Saya tidak pernah takut memikirkan umat manusia dengan cara yang terburuk, karena itulah sifat umat manusia. Tapi orang-orang sepertimu yang serakah dan takut mati, yang mengkhianati rasmu sendiri demi kejayaan dan merugikan jenismu sendiri, membuatku merasa jijik. Dibandingkan dengan orang luar, kamu lebih pantas mati. Muyu memandangi 300 atau lebih yang disebut kepala ternak dengan niat membunuh yang dingin. Orang-orang ini memiliki budidaya tahap pemutusan roh, tetapi mereka seperti cacing menyedihkan tanpa tulang punggung. Sebaliknya, mereka mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan klan Yue agar bisa bertahan hidup. Para pemimpin peternakan itu sudah berlutut di udara dan menangis dengan sedih. Tuan Muyu, tolong selamatkan nyawa kami. Kami terpaksa melakukan ini. Kami tidak punya pilihan. Kami hanya ingin bertahan hidup. Tuan Muyu, tolong selamatkan hidup kami. Kepala ternak tahap pemutusan roh menangis dan memohon belas kasihan. Untuk bertahan hidup, mereka berlutut di kaki orang luar. Sekarang, untuk bertahan hidup, mereka berlutut di kaki Muyu. Muyu memandang orang-orang ini dengan kasihan. Dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi hanya karena apa yang disebut kelangsungan hidup. Saat menghadapi orang luar, untuk bertahan hidup, mereka akan merugikan jenisnya sendiri. Orang-orang seperti ini sudah tidak dapat ditoleransi. Tunggu, jangan bunuh mereka. Tidak semua pemimpin ternak itu jahat. Jiang Zengxian berteriak putus asa di tengah kerumunan. Suaranya tenggelam oleh tangisan manusia yang menangis bahagia. Dia mati-matian maju ke arah Muyu, tetapi kerumunan yang bersemangat memenuhi seluruh jalan. Dia tidak bisa menerobos dan didorong ke sudut. Tidak semua pemimpin peternakan itu jahat. Jiang Zengxian berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang mendengarkannya. Semua orang bersorak untuk selamat dari bencana tersebut. Mereka semua berteriak meminta eksekusi para pemimpin ternak dan monster bertanduk bersayap daging itu. Tidak semua kepala peternakan itu buruk. Jiang Zengxian mengertakan gigi dan perlahan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Muyu tidak dapat mendengar kata-kata ini, tetapi dia masih ingin mencoba dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Tapi formasi kuat tiba-tiba membungkusnya dan menyapunya ke udara, mendarat di depan Muyu. Mengapa menurutmu begitu? Muyu memandang pemuda berusia 15 tahun di depannya. Jiang Zengxian memandang Muyu dengan gembira. Itu kamu? Itu benar-benar kamu? Kamu mendengarku? Mengapa kamu mengatakan bahwa tidak semua pemimpin peternakan itu jahat? Muyu bertanya. Beberapa master imortal sangat baik. Mereka hanya ingin melindungi kita, kata Jiang Zengxian hati-hati. Yuan Lai, yang bertanggung jawab mengawasi Jiang Zengxian, mendengar perkataan Jiang Zengxian dan langsung berteriak, Benar, benar. Saya ingin melindungi mereka. Saya hanya menjadi kepala ternak karena saya ingin melindungi mereka. Bah, kamu bukan. Kamu sangat tidak tahu malu. Jiang Zengxian berkata dengan marah. Setelah beberapa saat, dia berkata, Terakhir kali, guru abadi yang mengawasi kita, guru abadi Feiming, ingin melindungi kita. Dia selalu menjaga jarak dari monster-monster itu. Dia memperlakukan kita dengan sangat baik dan tidak pernah memukul atau memarahi kita. Tapi kemudian, dia secara tidak sengaja ditemukan oleh monster-monster itu. Membunuhnya. Wajah Jiang Zengxian dipenuhi kesedihan dan kemarahan. 300 lebih kepala ternak mulai bersujud dan memohon belas kasihan. Mereka semua bersumpah bahwa mereka tidak pernah menganiaya manusia fana itu. Duan Hu yang baru saja dipromosikan menjadi kepala peternakan juga dengan lantang memohon ampun. Dia mengatakan bahwa dia memiliki tujuan yang sama dengan Daoist Feiming. Namun, masih ada beberapa lusin kepala ternak yang diam-diam menatap Muyu. Mereka tidak memohon belas kasihan. Sebaliknya, mereka hanya berlutut di sana. Mata mereka dipenuhi emosi, tapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Apakah yang disebut pemimpin ternak ini pantas mati atau tidak, saya akan mencari tahu. Arai jiwa ilahi Muyu melintas di bawah kakinya, menyelimuti semua kepala peternakan, mengendalikan mereka, dan menyelidiki ingatan mereka. Mereka yang memohon belas kasihan adalah pengecut yang rela menyakiti sesamanya. Sedangkan bagi mereka yang benar-benar ingin melindungi manusia, tidak satupun dari mereka yang tidak tahu malu seperti Yuan Lai dan yang lainnya. Sial, aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian pergi. Muyu dengan dingin menatap 271 kepala ternak. Hanya dengan berpikir, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Bahkan jiwa mereka langsung dihancurkan oleh Muyu. Adapun 93 kepala peternakan yang tersisa, mereka adalah pembudidaya yang benar-benar ingin melindungi manusia di saat seperti ini. Mereka tidak pernah menyakiti manusia dan menggunakan status mereka sebagai kepala peternakan untuk memastikan bahwa manusia dapat hidup dengan damai. Muyu hanya akan menyelamatkan mereka yang benar-benar layak untuk hidup. 93 orang yang membudidayakan diri merasa ngeri melihat para tetua peternakan di sekitar mereka berubah menjadi abu satu persatu. Mereka juga merasakan gemetar. Mereka tidak mengerti bagaimana Muyu tahu, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka baru saja melewati gerbang neraka. Kalian semua membuat pilihan yang tepat. Muyu melepaskan kendalinya atas 93 pembudidaya dan perlahan berkata, apakah kamu ingin membalas dendam atau tidak, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan monster-monster ini. Aku telah melumpuhkan budidaya mereka, mereka hanyalah cacing menyedihkan tanpa kemampuan untuk melakukan apapun. Melompat-lompat. Aduh. Astaga. Desir. Lebih dari seribu monster bertanduk bersayap daging dari kota Misbreat jatuh ke kerumunan dan dengan kejam dipakukan ke tanah oleh aura pedang. Semua manusia menyaksikan dengan ngeri ketika monster bertanduk bersayap daging yang ganas, yang telah memamerkan kehebatan mereka selama setahun terakhir, jatuh ke tanah seperti anjing lumpuh dan menghembuskan nafas terakhirnya. Metode Muyu berada di luar imajinasi semua orang. Dia benar-benar melumpuhkan monster bertanduk bersayap daging ini. Mereka yang telah dikorbankan telah lama membenci monster bertanduk bersayap daging, namun saat ini, mereka tidak tahu apakah monster bertanduk bersayap daging akan berdiri dan menggigit mereka kembali. Seseorang yang berani bergegas mendekat dan menendam monster bertanduk bersayap daging. Monster bertanduk bersayap daging melolong kesakitan. Kali ini, semua orang mempercayainya dan mulai mengaum dan menerkam monster bertanduk bersayap daging. Mereka bersumpah untuk mencabik-cabik monster ini dan melampiaskan semua kebencian mereka selama setahun terakhir. Seluruh kota menjadi gempar. Semua orang ingin mencabik-cabik monster bertanduk bersayap daging itu. Mendorong dan mendorong, pemandangan menjadi kacau. Meskipun monster bertanduk bersayap daging memiliki tubuh yang luar biasa, di bawah tekanan Muyu, mereka tidak berbeda dengan sapi dan domba biasa. Mereka langsung dicabik-cabik oleh manusia yang marah. Tak satupun jiwa monster itu yang lolos. Jiwa mereka dicabik-cabik oleh manusia di bawah barisan Muyu dan berubah menjadi abu. Tatapan Muyu tertuju pada para kultifator yang mati-matian berkultifasi untuk bergabung dengan sage korps. Arai jiwa ilahinya dicurahkan lagi dan mengendalikan semua penggarap diri ini. Hanya dengan sebuah perintah, para kultifator yang ingin mengkhianati rekan senegaranya dan bergabung dengan sage korps melakukan bunuh diri dengan bunuh diri. Muyu menyaksikan dengan dingin lebih dari 3.000 kultifator melakukan bunuh diri di depannya. Hatinya tidak goyah sama sekali. Ketika mereka memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk ras lain, mereka ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Dan orang-orang yang ingin dibunuh Muyu adalah orang-orang ini. Hanya ada sedikit lebih dari 5.000 kultifator yang tersisa di seluruh kota Misbriat. Orang-orang ini tidak mau menyerah atau ingin bertarung melawan ras lain sampai akhir. Sekalipun mereka tidak bisa menang, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Arai jiwa ilahi Muyu sangat kuat. Dia mengendalikan orang-orang ini dan membuat mereka memilih apakah mereka berhak untuk hidup atau tidak. Tanda pisah, tanda pisah. Saya tidak menyangka Anda akan langsung membiarkan orang-orang ini bunuh diri, kata Luo Sang. Bahkan manusia fana ini, jika kekuatan mereka memungkinkan, mereka juga akan menjalani kehidupan yang tercelah. Cara terbaik adalah mengendalikan mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka hidup sesuai keinginan kita, kata siang nan perlahan. Manusia tidak punya pilihan saat menghadapi ras lain, jadi aku membiarkan mereka hidup. Guru berkata sebelumnya bahwa semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Selama orang yang membina diri memiliki hati nurani, mereka harus memahami pentingnya melindungi ras mereka sendiri. Mereka memilih menjadi pengkhianat, jadi saya bunuh pengkhianat itu. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Membunuh orang tidak lagi sulit baginya. Kehidupan orang-orang itu telah sepenuhnya dilahap oleh mulingnya. Luo Sang menggelengkan kepalanya, bahkan jika mereka manusia, saya tidak akan pernah membiarkan mereka memfitnah guru. Saya akan membunuh siapa saja yang berani menjelek-jelekkan guru. Siang nan memandang orang-orang di kota dan berkata, saya khawatir seluruh surga ketiga telah ditempati oleh ras lain. Jika Anda membunuh semua ras lain di kota ini, ras lain pasti akan bersatu. Saatnya tiba, ketika kamu pergi, orang-orang ini akan tetap mati. 1133 Ada ribuan kota besar dan kecil di tiga benua, dan Miss Breat City hanyalah salah satunya. Jika orang-orang di semua kota diperbudak seperti kota Miss Breat, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan dan melindungi mereka satu persatu. Di masa lalu, monster bertanduk bersayap daging tidak dapat menahan sinar matahari dari surga ketiga. Saat Muyu pertama kali bertemu Akatsuki, Akatsuki langsung terbakar menjadi abu oleh matahari. Itu pasti karena tuannya telah membentuk formasi kuat yang cukup untuk menekan tindakan alien. Tapi sekarang, monster bertanduk bersayap daging ini bertindak tanpa rasa takut. Jelas sekali, pembatasan tersebut telah hilang. Membunuh Bai Jie adalah cara paling langsung, kata Muyu perlahan. Bai Jie adalah pemimpin alien ini. Saat ini, pasti ada banyak alien kuat yang menyerang surga ketiga. Kekuatan orang-orang itu pasti berada di tahap kenaikan besar. Monster bertanduk bersayap daging terkuat di garnison kota Lansi hanya berada di tahap melewati kesengsaraan. Itu hanya karena ini adalah kota perbatasan yang tidak mencolok. Siang Nan terdiam beberapa saat. Dia melirik manusia gila ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Aku akan pergi bersamamu untuk membunuh alien. Kehidupan manusia di surga ketiga adalah milik kita. Ras alien itu tidak berhak menyentuh mereka. Luo Sang melihat ke arah pegunungan yang bergulung di kejauhan dan berkata, Tidak ada jejak alien di pegunungan Moyun. Itu jelas merupakan area terlarang mereka. Setelah mereka meninggalkan gunung Luo Shen, mereka melewati berbagai desa dan kota kecil, tetapi tidak ada jejak alien. Pegunungan Moyun, yang awalnya ditinggalkan oleh benua ketiga, telah menjadi benteng teraman. Siang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saat itu, para pembudidaya dari benua ketiga memilih untuk meninggalkan manusia di pegunungan Moyun. Sekarang, mereka membiarkan mereka memasuki pegunungan Moyun. Tidakkah menurutmu itu konyol? Para pembudidaya di benua ketiga umumnya memiliki budidaya yang lebih tinggi daripada manusia di pegunungan Moyun. Begitu mereka masuk, mereka hanya akan mengganggu penduduk asli pegunungan Moyun. Pegunungan Moyun adalah satu-satunya tempat yang tidak ingin saya kendalikan. Saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Siang Nan ingin menguasai seluruh suku manusia di benua ketiga, tapi dia tidak pernah berpikir untuk menyentuh orang-orang di pegunungan Moyun. Tidak peduli apapun, orang-orang di sana dulunya memiliki hubungan dekat dengan tuannya. Muyu berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu biarkan mereka tinggal di pegunungan seratus ribu dan jangan biarkan mereka melintasi pegunungan seratus ribu. Pegunungan seratus ribu sangat luas dan dapat menampung jutaan orang. Saya akan membentuk formasi jadi bahwa mereka tidak dapat mengganggu para kultifator di pegunungan Moyun. Saat ini, satu-satunya kota yang bisa diselamatkan adalah kota Lansi. Sedangkan untuk kota lainnya, kita akan membicarakannya nanti. Baiklah, Siang Nan percaya pada keterampilan formasi Arai Muyu. Suara Muyu segera bergema di seluruh kota Misti Breat. Semuanya, dengarkan. Saya akan mengatur agar kalian semua bersembunyi di pegunungan Moyun untuk menghindari bencana ini. Semua pembudidaya di sana akan menjaga manusia dengan baik. Saat ras alien menyerang, jika ada yang berani menyakiti mereka sendiri baiklah, aku pasti akan membunuh mereka. Setelah dia selesai berbicara, dia membentuk formasi teleportasi yang kuat di pusat kota Misti Breat. Pada saat ini, Kiao Sui dan Tian Ran bergegas mendekat dan memahami apa yang akan dilakukan Muyu. Muyu meminta Luo Sang dan Dumbi menunggu di sini sementara dia, Siang Nan, dan Kiao Sui pergi ke pegunungan seratus ribu di pegunungan Moyun. Mereka memilih pegunungan yang relatif datar di pegunungan seratus ribu. Muyu menggunakan kemampuannya mengendalikan kayu untuk membangun rumah pohon yang tak terhitung jumlahnya dalam radius seribu mil. Siang Nan memindahkan beberapa gunung jauhnya dan membangun ribuan rumah lumpur sederhana namun kokoh di atas tanah. Kiao Sui memodifikasi air bawah tanah dan mengalihkan air sungai untuk menyediakan air minum bagi manusia. Kemampuan mereka bertiga, Yu Meng, ditampilkan sepenuhnya di sini. Muyu juga menggunakan susunan yang kuat untuk mengelilingi seluruh area pemukiman. Selain para ahli di crossing calamity stage, pada dasarnya mustahil untuk keluar. Setelah itu, susunan teleportasi dipasang di pegunungan ini, yang terhubung ke susunan teleportasi di kota Lansi. Mereka menciptakan keributan besar di sini dan bahkan menggunakan kekuatan domain grid V. Hitchley stage untuk membangun rumah. Hal ini telah membuat Cheng Yan khawatir akan gunung debu yang jatuh. Dia melihat ke rumah pohon dan rumah lumpur di mana-mana dan terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Menyelamatkan orang, kata Muyu perlahan. Siang Nan tidak berkata apa-apa. Dia tidak mau mengakuinya. Suai kecil memberitahu Muyu tentang apa yang terjadi di kota Mistibreat dan situasi saat ini di dunia budidaya. Cheng Yan memandang Siang Nan dan kemudian ke Muyu. Bibirnya menggeliat seolah terkejut sekaligus senang dengan keputusan Siang Nan dan Muyu. Namun, dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya berkata, saya akan membantu Anda. Muyu menganggup dalam diam. Dia meninggalkan pegunungan Moyun dan kembali ke kota Mistibreat. Dengan budidayanya saat ini, ia hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk bola bali antara pegunungan Moyun dan kota Mistibreat. Pada saat ini, manusia di Mistibreat City sudah tenang. Mereka semua menantikan kabar Muyu. Saat Muyu muncul kembali, semua orang menjadi bersemangat. Muyu telah jatuh ke tengah-tengah orang-orang setengah mati yang darahnya telah disedot hingga kering. Mereka secara paksa dibiarkan hidup oleh arai roh yang diciptakan oleh arai roh. Meskipun tubuh mereka telah mati, jiwa mereka masih terpenjara di dalam tubuh mereka. Mayat-mayat ini bertumpuk di sini. Selanjutnya, mereka akan diserahkan ke Sol Rache untuk mengumpulkan jiwa mereka. Tubuh dan tulang mereka juga akan diserahkan kepada Bon Rache untuk memeras semua nilai manusia. Dia ragu-ragu lagi dan lagi. Mata kirinya bersinar dengan cahaya putih. Vitalitas tak berujung muncul dari mata kirinya dan menyinari orang-orang ini. Aura domain yang kuat menyelimuti semua orang. Resusitasi berangsur-angsur datang dengan wajah pucat dan lengan yang dimutilasi parah. Mereka memandang orang di udara dengan kaget. Aku selamat. Di mana monster-monster itu? Semua orang bangkit dari tanah dan keluar. Ratusan orang ini bangkit dari kematian, tetapi mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ketika mereka keluar dari ruangan, mereka melihat manusia bersorak di jalan. Mereka bertanya-tanya dan menemukan bahwa monster-monster itu telah dibunuh oleh Muyu. Mereka langsung sangat bersemangat. Muyu hanya menyelamatkan beberapa ratus orang. Orang mati lainnya telah lama diusir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pemuda bernama Jiang Zhengxian juga berlari menuju orang tuanya dengan penuh semangat. Orang tuanya telah dihisap sampai kering kemarin dan belum diusir. Mereka cukup beruntung bisa bertahan hidup. Tinggalkan tempat ini melalui susunan teleportasi. Muyu sudah mengaktifkan susunan teleportasi. Di bawah tekanannya, tidak ada yang berani mendorong. Mereka semua berbaris dengan patuh dan keluar melalui susunan teleportasi. Di sisi lain, Cheng Yan sedang menunggu mereka. Tanda pisah, tanda pisah. Kami akan mencarimu setelah beberapa saat. Siang Nan dan Luo Sang meninggalkan kota Misbrea tanpa banyak bicara. Muyu masih menuju Sekte Danding. Dia ingin berdiskusi dengan Deadwood Daddy dan melihat bagaimana menghadapi ras yang bermutasi. Mereka tidak peduli dengan kota-kota lain di sepanjang jalan. Mereka harus memikirkan gambaran besarnya dan kembali dulu. Bagaimanapun, mereka tanpa sadar telah meninggalkan surga ketiga selama setahun. Itu sangat aneh. Ketika mereka kembali ke Sekte Danding, Sekte Danding ditutup sepenuhnya oleh Deadwood. Siapapun yang ingin masuk harus melalui konfirmasi Deadwood. Bahkan Muyu disegel di luar oleh aura kuat kuali reruntuhan. Dia tidak bisa masuk. Apakah kita akan mengaum secara langsung? Saya pikir Deadwood akan memperhatikan kita, kata Suai Kecil. Tidak perlu. Muyu menggelengkan kepalanya. Kuali reruntuhan telah dikembalikan ke pemiliknya. Muyu tidak bisa masuk dan keluar dengan bebas. Dia mendarat di pintu masuk bersama Kiao Suai dan Tian Ran dan menemukan bahwa pintu masuk dijaga ketat. Begitu mereka mendarat, beberapa kultifator tahap integrasi tubuh bergegas keluar dan mengepung mereka. Berhenti. Kalian ras yang bermutasi meminta kematian. Pemimpin kelompok itu, seorang pria parubaya, berteriak. Suai Kecil berkata, ada apa dengan matamu? Bahkan sekelompok manusia pun bisa mengenali Muyu. Bagaimana bisa kamu tidak mengenalinya? Pemimpin kelompok itu berkata dengan dingin, Huff. Jangan berpikir kamu bisa lolos dengan berpura-pura menjadi Muyu. Ini adalah kesembilan puluh delapan kalinya seseorang dari orang luar berpura-pura menjadi Tuan Muyu. Jika Anda berani datang lagi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kesembilan puluh delapan kalinya kamu berpura-pura menjadi aku. Muyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan berpura-pura menjadi dirinya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Ras yang bermutasi akan berpura-pura menjadi saya. Hentikan omong kosongmu. Kalian ras yang bermutasi pantas mati seribu kali. Pemusnahan delapan trigram. Pria parubaya itu berteriak dengan marah. Tanda emas menyala di tubuhnya. Bukan hanya dia, tujuh kultifator tahap integrasi tubuh lainnya juga memancarkan aura kuat. Delapan tanda trigram menyala di bawah kaki mereka. Delapan dari mereka berdiri di posisi berbeda dari rune delapan trigram. Rune itu bersinar terang dan rune itu seperti banjir. Kekuatan rune itu dekat dengan seorang kultifator tahap kesengsaraan melintasi. Hah, teknik arah ini. Muyu terkejut. Kekuatan susunan yang diciptakan oleh delapan kultifator tahap sintesis bentuk jauh lebih besar daripada kekuatan seorang kultifator tahap crossing calamity. Tanda juga muncul di matanya. Rune teknik arah pemusnahan delapan trigram segera tercermin dalam pikirannya. Itu stabil dan kuat. Pertahanan dan serangan digabungkan menjadi satu titik. Teknik arah ini pasti diciptakan oleh ayahku. Muyu tidak bisa tidak mengaguminya. Muyu tertarik. Dia memutuskan untuk mencoba teknik arah pemusnahan delapan trigram. Dia ingin melihat betapa kuatnya teknik arah ini. Dalam menghadapi invasi besar-besaran oleh ras-ras yang bermutasi, tentu saja baik bagi para kultifator untuk memiliki metode untuk melawan mereka. Delapan penggarap tahap integrasi tubuh telah mengepung Muyu. Kiao Sue dan Tian Ran sudah mundur. Mereka tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Muyu berdiri di tengah-tengah teknik arah penghancuran delapan trigram. Harimau emas muncul dari tubuh delapan pembudidaya tahap integrasi tubuh lainnya. Harimau itu meraung dan menggigit Muyu. Muyu melihat bayangan harimau di langit dan mengangguk. Teknik arah ini memang sangat kuat. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Tidak buruk. Dengan kalian semua di sini, bahkan ras mutasi tahap kesengsaraan penyeberangan tidak akan bisa masuk. Puji Muyu. Pria parubaya yang memimpin sedikit terkejut saat mengetahui bahwa semua serangan mereka telah dinetralkan oleh Muyu. Dia kemudian meraung, dasar ras bermutasi terkutuk. Aliansi pedang bayangan bukanlah tempat yang bisa kamu ganggu. Aliansi pedang bayangan. Ini aliansi pedang bayangan. 1134. Bisakah aku menjadi pemimpin aliansi pedang bayangan? Xiaosuai bertanya dengan penuh semangat. Kiaosuai mengusap kepala Xiaosuai dan berkata, Tidak, kamu adalah pemimpin yang manis. Muyu berdiri diam di formasi pemusnahan 8 Trigram. Dia dengan hati-hati mengamati kecerdikan formasi dan menemukan bahwa itu lebih dari cukup untuk menjebak seorang master di alam langit kesengsaraan kedua. Setiap pola formasinya hampir sempurna. Siapapun yang tidak mengetahui formasi tersebut akan kesulitan menemukan kelemahan formasi tersebut. Ayah, ayah merancang formasi ini dengan sempurna. Tapi sayang sekali, aku yang paling mengenalmu. Muyu tersenyum dan pola formasi meluncur dari tangannya. Itu menyapu formasi pemusnahan 8 Trigram di bawah kaki pemimpin paru baya dengan sudut yang rumit dan menghancurkan mata formasi dari pola tersebut. Bang! Araya rusak, dan delapan orang berteriak neri. Mereka segera melompat mundur dan memandang Muyu dengan bingung. Kamu benar-benar berhasil mematahkan formasi susunan kami. Mustahil, yang mulia kayu mati berkata bahwa jika Anda ingin menghancurkan formasi, Anda tidak dapat melakukannya kecuali budidaya Anda lebih tinggi dari alam langit kesengsaraan kedua. Pemimpin paru baya itu berkata dengan tidak percaya. Muyu tidak menggunakan kultivasi aslinya sekarang. Dia bahkan tampak seperti orang di alam sintesis bentuk. Sudah cukup? Hong Seng. Berhenti. Bayangan ilusi tiba-tiba muncul di udara dan meneriaki semua orang. Lalu dia menatap Muyu dalam diam. Orang ini adalah Deadwood Evergreen. Pemimpin paru baya itu segera berlutut di tanah dan memberi hormat. Salam, yang mulia kayu mati. Yang mulia kayu mati. Siaosuai tertawa terbahak-bahak. Oh, aku belum terbiasa mendengar nama ini, Elder Deadwood. Beraninya kamu menghina kayu mati. Kamu mendekati kematian. Pendeta Tao Hong Seng memarahi dengan marah. Deadwood berkata, sudah cukup. Dia adalah Muyu, pemimpin aliansi pedang bayanganmu. Tidak bisakah kamu mengenalinya? Dia, dia benar-benar master aliansi Muyu. Pendeta Tao Hong Seng terkejut dan terpana, tetapi dia segera sadar. Melihat Muyu, matanya penuh ketakutan dan gentar. Dia buru-buru berlutut dan berkata, Tuan aliansi, mohon maafkan saya. Saya gagal mengenali anda dan menyinggung anda. Saya pantas mati. Muyu mengangkat tangannya dan membantu Daois Hong Seng berdiri. Dia tersenyum dan berkata, Kamu tidak harus bersikap sopan. Kamu melakukan pekerjaanmu dengan baik dan tidak melakukan kesalahan apapun. Terima kasih, ketua aliansi. Pendeta Tao Hong Seng diam-diam melirik Muyu. Orang ini masih muda dan menjanjikan, dan budidayanya telah mencapai alam Daceng yang legendaris. Tentu saja, orang-orang penasaran dan kagum padanya. Namun, melihat Muyu tidak bersikap apapun, dia juga memiliki kesan yang baik padanya. Bagaimanapun, reputasi dewa agung ini di dunia kultifasi selalu sangat menonjol, dan bahkan penganut Tao Hong Seng belum pernah melihatnya secara langsung. Ayo masuk dulu. Hong Seng, kalian terus berjaga. Jangan membuat kesalahan apapun. Kumu melambaikan tangannya dan menghilang bersama Muyu dan yang lainnya melalui pintu. Tanda pisah-tanda pisah. Sekte Pil Kauldron, reruntuhan membuka kuali. Muyu memandang Kumu lalu tersenyum. Yang mulia Kumu, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi sekarang? Bagaimana aliansi pedang bayangan menyusup ke dalam sekte kuali pil? Kumu mendengus. Mendengar Muyu menggodanya, dia mengangkat tangannya dan hendak menamparkan bagian belakang kepala Muyu, tapi dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Kamu sekarang juga seorang master aliansi. Semua orang mengandalkanmu, tapi kamu masih belum serius. Oh, jadi setelah aku menjadi ketua aliansi, yang mulia Kumu tidak akan menamparku, kan? Muyu mengangguk sambil berpikir. Dengan baik. Kumu tanpa basa-basi menamparkan bagian belakang kepala Muyu. Tidak, Kumu berkata begitu saja. Kiao Sui dan Tian Ran tidak bisa menahan tawa. Wajah Muyu penuh ketidakberdayaan. Ayah baptis, Muyu pantas mendapatkannya, kata Tian Ran sambil tersenyum. Karena ibunya, dia mengakui Kumu sebagai ayah baptisnya. Kiao Sui membungkuk dan berkata, Salam, yang mulia Kumu. Kumu hendak mengangguk sebagai jawaban ketika Siao Sui tiba-tiba berkata dengan nada yang aneh, Ayah baptis apa? Bukankah kamu seharusnya memanggilnya ayah mertua? Dumbi berkata dengan polos, Siao Sui, ku dengar menantu memanggilnya ayah mertua. Oh iya, kalau begitu kamu harus memanggilnya ayah, kan? Siao Sui mengoreksi. Kiao Sui dan Tian Ran tiba-tiba tersipu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Muyu berkata dengan murah hati, Tidak apa-apa. Tidak mudah bagi istri untuk bertemu ayah mertuanya. Kamu harus memanggilnya ayah. Kiao Sui dan Tian Ran ragu-ragu sejenak, Lalu menatap Muyu. Mereka kemudian membungkuk pada Kumu. Ayah. Kumu membuka mulutnya. Jelas sekali, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tiba-tiba, dia teringat Muyu. Dia tidak menyangka akan memiliki dua menantu perempuan. Dia segera tersenyum dan berkata, Yah, aku tidak menyiapkan hadiah apapun. Kamu tiba-tiba memanggilku ayah. Aku tidak tahu harus membawa apa. Coba kupikir, aku. Saat dia berbicara, Dia menatap Muyu dengan marah. Muyu sedang dimelototi oleh tiga orang berturut-turut. Dia sangat kesal. Kamu pasti bercanda. Kami adalah juniormu. Seharusnya kami yang bersikap kasar. Kami tidak menyiapkan hadiah apapun untukmu, kata Kiao Sui dengan lembut. Tiba-tiba bersikap sopan membuatku merasa tidak nyaman. Mengapa kalian tidak menyiapkan bebek panggang untukku sebagai hadiah? Xiao Sui berkata dengan santai. Muyu dengan kasar mengusap kepala Xiao Sui. Lalu, dia berkata dengan serius, Ayah, apa yang terjadi? Mengapa aliansi masih ada? Saya selalu berpikir bahwa Anda tidak menyukai dua kata Jian Ying. Kumu melirik Tian Ran dan mengingat identitasnya. Dia menahan diri untuk tidak memarahi Jian Ying dan Chen Feng. Dia berkata, Kau tersesat di luar selama setahun. Para alien menginvasi surga ketiga dan menerobos kota-kota yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, Sekte Pilkauldron dan fraksi arai kami adalah benteng terakhir dari surga ketiga. Ikut denganku. Kumu membawa Muyu dan yang lainnya ke langit di atas Pilkauldron Sek. Pada saat ini, formasi yang tak terhitung jumlahnya didirikan di Pilkauldron Sek. Di dalam setiap formasi ada rumah formasi. Penggarap diri dan manusia yang tak terhitung jumlahnya tinggal di dalam formasi. Setiap rumah melayang di udara. Mereka diatur dalam kekacauan yang indah dan menutupi seluruh wilayah Pilkauldron Sek. Jika dihitung dengan cermat, jumlah total orang di Pilkauldron Sek tidak kurang dari 500 ribu. Kumu menjelaskan, Sekarang, Sekte Pilkauldron bukan lagi Sekte Murni. Ia telah menjadi benteng bagi manusia untuk melawan alien. Ketika Tuan Lu datang menemui saya terakhir kali, dia berkata bahwa Anda menciptakan faksi Jian Ying. Meskipun saya tidak mau, reputasi Anda saat ini di dunia pengembangan diri masih memiliki pengaruh. Juga, kamu mempunyai gelar murid orang itu. Jadi, saya berinisiatif membentuk aliansi bayangan pedang untuk manusia yang tidak jatuh. Saya membiarkan Anda menjadi pemimpin aliansi secara gratis. Mu Yu mengusap keningnya. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah karena dia memang pemimpin aliansi yang murahan. Semua masalah besar dan kecil dari pemimpin aliansi ditangani oleh Kumu dan Tuan Lu. Kumu mengendalikan kuali pembukar runtuhan dan memiliki kekuatan yang bahkan ditakuti oleh Bai Jie. Tidak ada yang berani untuk tidak taat. Karena aku ayahmu, mereka berinisiatif memanggilku yang mulia. Sekarang setelah Anda kembali, Anda harus memperhatikan citra Anda. Menjadi lebih dewasa, Anda adalah tulang punggung umat manusia. Jangan selalu bersikap sembrono, kata Kumu dengan marah. Ini membuat Mu Yu sedikit malu. Dia bergumam, bukankah itu karena kamu menyuruhku berkeliling? Apakah kamu tidak puas? Kumu mendengus. Tidak, aku tidak akan berani. Mu Yu berkata tanpa daya. Setelah beberapa lama, pohon mati itu berkata lagi, ceritakan semua yang terjadi setahun terakhir ini ketika kamu menghilang. Mu Yu hanya tinggal di medan perang kuno selama beberapa hari. Dia tidak menyangka bahwa satu tahun telah berlalu di surga ketiga. Dia memilah pikirannya dan menceritakan semuanya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Deadwood Daddy. Ini si bodoh yang kamu sebutkan. Kumu memandang Dumbi dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan heran, kamu berasal dari makhluk raksasa. Dumbi berasal dari makhluk raksasa. Bagaimana kamu tahu? Saya pikir hanya Tuhan yang tahu. Dumbi mendengarkan Tuhan. Dumbi menggaruk kepalanya. Mu Yu bertanya, apakah makhluk raksasa adalah ras yang sangat kuat? Sangat kuat. Mereka adalah ras kuno dari dunia lain. Jumlah mereka sangat sedikit. Keberadaan mereka merupakan ancaman bagi banyak ras. Belakangan, karena lambat, mereka dibantai oleh ras lain. Saya belajar dari buku-buku kuno bahwa saya pikir makhluk raksasa telah dimusnahkan sepenuhnya. Deadwood mau tidak mau melihat ke arah Dumbi. Mu Yu juga berpikiran terbuka tentang identitas Dumbi. Dumbi bisa membunuh Yue Hansha, yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar abadi tertinggi, dengan tangan kosong. Bagaimana latar belakangnya bisa begitu sederhana? Ayah, bagaimana situasi ras yang bermutasi saat ini? Sebanyak 21 balapan datang ke surga ketiga. Pihak lainnya dipimpin oleh Bai Jie. Menurut berita, setidaknya ada 50 ahli tahap kendaraan hebat. Sekarang, kami hanya memiliki empat pakar Great Vehicle Stage di pihak kami. Kesenjangannya terlalu besar. Sekarang, Nilei dan Daoistu Buku terluka para oleh Bai Jie setahun yang lalu. Mereka belum pulih. Ras iblis memiliki lima raja iblis yang bisa bertarung, tapi meski bersama-sama, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak bisa melawan ras yang bermutasi. Kalian semua telah kembali kali ini, memberi kami harapan. Kata Kumu. Hanya ada sedikit sekali kultifator panggung kendaraan hebat di sisi manusia. Kumu adalah yang paling kuat. Meskipun dia hanya jiwa, dia mengendalikan salah satu dari sembilan artefak Dao, kuali pembuka reruntuhan. Bai Jie tidak bisa berbuat apa-apa. Nilei dan Daoistu Buku terluka para oleh Bai Jie pada hari monumen abadi ekstrim dihancurkan dan ras yang bermutasi menyerbu. Mereka nyaris tidak bisa melarikan diri. Ada ahli panggung kendaraan hebat lainnya. Kamu harus bertemu dengannya. Kata Kumu. Siapa ini? Mu Yu bertanya. Ini aku. Suara dingin terdengar dari samping. Seorang pria dengan wajah penuh tekat muncul di depan Mu Yu. Mantan pendekar pedang tanpa nama, yang mengandalkan pedang besi untuk berkeliling dunia. Orang-orang memanggilnya pedang patah. Itu kamu. Mu Yu terkejut. Pedang patah dan dia pernah bertemu sebelumnya. Tidak lama setelah dia meninggalkan pegunungan Moyun, dia bertemu dengannya. Saat itu, si tampan juga menyelamatkan wanita yang disukai pedang patah. Orang ini bisa dianggap setengah Tuan Gu Yitian, meskipun Gu Yitian tidak pernah mengakuinya. Di mana Gu Yitian? Dia mengambil pedangku. Sudah waktunya untuk mendapatkan kembali pedangku. Kata tanpa nama. Gu Yitian berada di pegunungan Moyun bersama kakak laki-lakiku. Mu Yu masih berterima kasih pada tanpa nama. Niat pedang yang diberikan tanpa nama membantunya mengatasi beberapa kesulitan. 1135 Mu Yu sebenarnya sangat terkejut. Saat itu, bagaimana dia bisa mengira bahwa orang yang ditemuinya ternyata adalah Master Panggung Daceng? Setelah beberapa saat, Daois Cubuku dan Tan King Kuan juga muncul di udara. Keduanya tampak sedikit tidak stabil. Mu Yu bisa melihat sekilas luka tersembunyi di tubuh mereka. Meridian mereka rusak parah. Salam, senior. Mu Yu menangkupkan tangannya. Muridku tidak kembali bersamamu. Tanya Daois Cubuku dengan cemas. Dia kembali. Dia berada di pegunungan Moyun. Ceritanya panjang, tapi kita tidak dalam bahaya. Kata Mu Yu. Baguslah dia baik-baik saja. Muridku yang ceroboh berhasil menembus tahap kenaikan besar beberapa hari sebelum Monumen Abadi Ekstrim dibuka. Dia adalah seorang jenius yang berhasil menembus tahap kenaikan besar pada usia 37 tahun. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Penganut Taois Cubuku menghela nafas lega lalu menambahkan, Tentu saja, Mu Yu, kamu masih lebih kuat. Senior, kamu menyanjungku. Setiap orang memiliki peluang berbeda. Mu Yu baru berusia 26 tahun sekarang, tapi dia adalah orang yang berbakat dan cerdas. Entah itu dia atau kakak laki-lakinya, mereka sangat berbakat. Namun, ketiga kakak laki-lakinya tidak mengandalkan diri mereka sendiri untuk memahami domain Great Ascension Stage. Sebaliknya, mereka berintegrasi dengan domain Spirit Lord Yumeng. Mereka berbeda dari Mu Yu. Tan King Kuan juga sedikit mengangguk. Dia memandang Mu Yu dengan heran. Dia tidak bisa melihat melalui Mu Yu sekarang. Jelas, pertumbuhan Mu Yu melampaui ekspektasinya. Bahkan dia tidak bisa melihat kedalaman Mu Yu. Kami punya harapan sekarang karena kamu sudah kembali. Tan King Kuan tersenyum. Mu Yu memikirkan keluarga tuan kota lama He Jinglong dan Suan Zengtang. Dia bertanya, Senior, di mana tuan kota yang lama? Dan keluarga Suan Zengtang. Tan King Kuan berkata, mereka ada di sini. Kamu dapat membangkitkan mereka kapan saja. Mu Yu mengangguk. Hanya orang-orang seperti keluarga Suan Zengtang dan tuan kota tua He Jinglong yang layak untuk hidup. Singkatnya, situasi saat ini tidak optimis. Kiao Sui, segera pergi ke Open Ruins Cauldron untuk mengembangkan seni bayangan. Saat kamu mencapai tahap Great Ascension, ayahku akan menggunakan Open Ruins Cauldron untuk melindungimu. Kata Mu Yu. Baiklah. Kiao Sui juga mengetahui keseriusan masalah ini. Sekarang mereka akan berperang dengan ras asing, hanya ada terlalu sedikit kultifator tahap kenaikan agung di pihak ras manusia. Dia harus meningkatkan kekuatannya agar dia bisa memimpin Water Yumon untuk berpartisipasi dalam perang. Tian Ran merasa tidak enak melihat Kiao Sui pergi. Dia mengertakan gigi dan berkata, Mu Yu, aku akan berlatih juga. Mu Yu mengerti apa yang dipikirkan Tian Ran. Dia awalnya adalah putri dari Jian Ying dan Chen Feng, dan bakatnya juga tidak ada duanya. Namun, dia masih relatif muda, dan dia tidak memiliki Kiao Sui, yang dirasuki oleh Raja Roh Yumeng. Oleh karena itu, dia hanya berada di tahap kesengsaraan melewati. Namun, dia tidak ingin menjadi beban bagi semua orang. Ayahnya ingin melindungi dunia, dan dia ingin melakukan sesuatu untuk umat manusia. Kamu boleh berlatih, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harus seimbang. Identitas Kiao Sui berbeda dengan kamu. Apakah kamu mengerti? Mu Yu menghiburnya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengejar Kiao Sui, kata Tian Ran dengan tegas. Dumbi berkata dengan naif, Tian Ran kecil, Dumbi akan menemanimu berlatih. Dumbi akan melindungi Tian Ran kecil demi guru. Oke, terima kasih. Bodoh. Tian Ran mengangguk. Dumbi mengusap kepalanya dan berkata, seandainya Tian Ran kecil memiliki gunung indah milik guru. Gunung itu dapat beresonansi dengan Tian Ran kecil dan membantu Tian Ran kecil meningkatkan budidayanya. Gunung apa yang indah? Tian Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu gunung yang indah. Dumbi dulu suka bermain petak umpet dengan si kecil ganteng di gunung. Bodoh tertawa. Mu Yu mengerutkan kening dan mengeluarkan gunung reinkarnasi amplifikasi langit. Dia bertanya, Bodoh, apakah ini gunung indah yang kamu bicarakan? Dumbi memandang gunung reinkarnasi amplifikasi langit dengan kaget dan mengangguk. Ah Mumu, kamu juga punya. Hei, ini milik guru. Mengapa kamu mengambilnya? Anda harus memberikannya kepada Tian Ran kecil. Aura little Tian Ran terhubung ke gunung. Ketika guru sedang berlatih, dia memberitahu Dumbi bahwa darahnya dan gunung itu adalah satu. Itu sebabnya gunung bisa beresonansi dengannya. Tetapi gunung reinkarnasi penguatan langit telah tidak aktif. Bukankah itu artefak ajaran tanpa Yin dan Yang? Mu Yu bertanya dengan bingung. Kumu berkata, artefak doktrin ini tidak sederhana. Kontrol Swat Sado dan Chen Feng terhadap artefak doktrin jauh melampaui kita berdua. Mu Yu memberikan gunung reinkarnasi amplifikasi langit kepada Tian Ran. Ketika Tian Ran menyentuh gunung reinkarnasi amplifikasi langit, dia tiba-tiba berserupelan. Kemudian, gunung reinkarnasi amplifikasi langit memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti Tian Ran. Kemudian, Tian Ran menghilang dari gunung reinkarnasi amplifikasi langit. Mu Yu dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa Tian Ran seperti orang kecil, berjalan di jalur pegunungan. Dumbi memegang segel reinkarnasi penguatan langit dan berkata, Dumbi ingin melindungi Tian Ran kecil. Dumbi akan menemani Tian Ran kecil dalam kultifasinya. Mu Yu tidak menyangka artefak ajaran yang ditinggalkan tuannya akan berguna bagi Tian Ran. Dia segera membiarkan Dumbi memasuki ruin skaldron untuk melindungi Tian Ran. Tanda pisah. Di Pilhol, Mu Yu diam-diam mendengarkan Dawis Yun Dan dan Helian Kong menjelaskan situasi saat ini kepadanya. Hanya ada delapan kultifator tahap kesengsaraan di seluruh Swatsado. Mu Yu mengamati orang-orang di Pilhol dan merasa sangat tertekan. Lusinan ahli tahap kesengsaraan dari delapan sekte telah menyerah pada ras yang bermutasi, atau dikendalikan oleh ras yang bermutasi. Hanya ada delapan kultifator tahap kesengsaraan yang tersisa di umat manusia yang tidak mau menyerah pada ras yang bermutasi. Termasuk Helian Kong yang memiliki identitas khusus dan tidak memiliki tubuh fisik. Jika Mu Yu dan yang lainnya tidak kembali, maka hanya akan ada empat ahli tahap kenaikan besar dan delapan ahli tahap kesengsaraan di seluruh bayangan pedang. Menurut informasi yang dikumpulkan pada tahun lalu, ras yang bermutasi memiliki setidaknya lima puluh ahli tahap kenaikan besar dan tidak kurang dari dua ratus ahli tahap kesengsaraan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ya, ada dua tetua dari delapan sekte yang tidak ingin hidup dan melarikan diri kembali. Mereka adalah Daois Yu Hei dari sekte Kaisar Bumi dan Chang Wan Zi dari sekte Suan Ling. Mereka tidak jatuh ke dalam jiwa ilahi arai. Kumu sudah memeriksanya, kata Helian Kong. Salam untuk pemimpinnya. Daois Yu Hei dan Chang Wan Zi segera berdiri dan membungkuh hormat. Rambut dan janggut Daois Yu Hei semuanya putih. Dia tampak berusia setidaknya delapan puluh tahun, dan budidayanya berada di langit ketiga tahap kesengsaraan. Chang Wan Zi kira-kira seusia dengan Daois Yu Hei, dan budidayanya berada di langit kedua tahap kesengsaraan. Senior Chang Wan Zi, itu kamu. Muyu memandang Chang Wan Zi di depannya dengan heran. Ketika Raja Iblis Keraputi baru saja kembali ke langit ketiga, dia membawa sekelompok iblis untuk bertarung demi mataki spiritual dari desa delapan rumput. Saat itu, bala bantuan manusia belum datang. Muyu bertarung dengan identitas pengkhianat manusia dan mengalahkan iblis. Saat itu, Chang Wan Zi bahkan berencana menangkap Muyu. Namun, saat itu, Chang Wan Zi baru berada di tahap body fusion. Selama bertahun-tahun, dia telah menembus tahap kesengsaraan. Chang Wan Zi menundukkan kepalanya karena takut dan gentar dan berkata, saat itu, bawahan ini memiliki mata tetapi gagal mengenali gunung tai di desa delapan rumput. Saya harap pemimpin dapat memaafkan saya. Muyu membantu Chang Wan Zi berdiri dan berkata, senior Chang Wan Zi, tidak perlu bersikap sopan. Mari kita tidak membicarakan masa lalu untuk saat ini. Senang sekali kamu tidak melupakan identitasmu. Kata-kata pemimpin itu sangat benar. Chang Wan Zi berkata dengan hormat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Muyu, yang saat itu hanya berada di tahap keluar tubuh, bisa menjadi pemimpin aliansi pedang bayangan. Meskipun posisi pemimpin disepakati oleh pohon mati dan Master Lu yang proaktif, kekuatan Muyu cukup untuk memikul tanggung jawab yang berat ini. Sebagai manusia, saya tentu tidak ingin hidup di bawah kendali orang lain. Jika Anda memiliki perintah, ucapkan saja. Bawahan ini pasti akan mengorbankan nyawanya untuk membunuh orang luar itu. Meskipun Daois Yuhe sudah tua, dia masih memancarkan tulang punggung yang kuat. Tabib berkata dari samping, Muyu, Daois Yu dia adalah guru dari saudara laki-laki Kailai, Singgau. Saya ingat bahwa Anda harus mengenal Singgau. Kedua saudara laki-laki itu sedang berkultivasi bersama sekarang. Muyu mengangguk senang. Tentu saja, Muyu tahu sepasang saudara lelaki yang disebutkan namanya secara acak. Faktanya, dia memiliki kesan yang baik terhadap Singgau. Senior Yuhe mempunyai tekad untuk membunuh musuh. Dia adalah tulang punggung umat manusia. Di masa depan, aku akan membutuhkan bantuan semua orang. Kata Muyu. Keduanya adalah Daois Hualong dan Daois Seng Ming. Mereka adalah kultifator nakal yang terpencil di dunia kultifasi. Helian Kong memperkenalkan. Salam, pemimpin. Daois Hualong dan Daois Seng Ming juga berdiri dan membungkuk. Keduanya merupakan generasi tua dengan rambut dan janggut putih. Mereka sudah sangat tua. Muyu tidak mengudara. Dia berkata, Senior, tidak perlu bersikap sopan. Adapun Daois Jiang Yu dari sekte hidup dan mati, dia tidak suka banyak bicara. Kami tidak tahu, tapi Tuan Lu berkata bahwa dia adalah tamumu. Daois Yun dan memandang Jiang Yu yang duduk di sudut dengan wajah lurus. Ketika Jiang Yu masih muda, dia diburu oleh sekte hidup dan mati dengan reputasi membunuh tuannya. Jiang Yu tidak ingin mengatakan apapun tentang situasi spesifiknya. Bahkan Daois Yun dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, terlalu sedikit ahli kesengsaraan yang melewati umat manusia. Jiang Yu adalah ahli kesengsaraan surga ke-9. Mereka tidak ingin menguburkan orang ini. Dia bisa dipercaya, kata Mu Yu. Jiang Yu berdiri dan menangkupkan tangannya ke arah Mu Yu. Dia berkata dengan kaku, Aku tidak menyangka kamu akan memasuki alam kenaikan agung secepat ini. Jiang Yu datang ke sini dengan formasi teleportasi. Sekarang, melalui sarana Deadwood, formasi teleportasi dibentuk antara sekte Pilkauldron dan sekte formasi. Sekarang, ada banyak mayat manusia pengkhianat di dunia kultifasi yang menunggu untuk Anda sempurnakan. Mu Yu tersenyum tipis. Tawanya diliputi niat membunuh yang menakjubkan, menyebabkan yang lain menjadi serius. Saya juga ingin memurnikan mayat ras asing. Jiang Anda duduk lagi. Zuge Xiaosheng juga merupakan salah satu dari delapan ahli kesengsaraan yang melewati umat manusia. Namun, dia telah membantu beberapa raja iblis dalam menstabilkan segel ras iblis selama setahun terakhir. Deadwood memintanya untuk pergi, jadi dia tidak hadir. Mu Yu menghitung dengan hati-hati dan kemudian bertanya, termasuk Zuge Xiaosheng, hanya ada tujuh. Di mana ahli penyeberangan kesengsaraan lainnya, Helian Kong dan Daoisyun dan saling memandang dan menghela nafas. Deadwood berkata, yang satu lagi adalah paman bela diri Yuande. Dia tidak ada di sini. Otak marsial paman Yuande terluka. Dia lupa segalanya dan pikirannya tidak jernih. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkan luka seperti ini. Formasi jiwa ilahi Bai Jie terlalu kejam. Dia tahu bahwa Anda akan menghapus formasi jiwa ilahi, jadi dia merusaknya. Siapapun yang terkena formasi jiwa ilahi akan menderita luka permanen setelah dikeluarkan. Jadi sebenarnya hanya ada tujuh. Sekarang, para ahli kesengsaraan yang melewati aliansi bayangan pedang semuanya adalah generasi yang lebih tua. Meskipun mereka ingin membunuh musuh, mereka sudah terlalu tua. Di antara ahli Grand Ascension Realm, yang Mulia Nilei dan Dawis Cubuku juga terluka parah. Jika bukan karena keberadaan kuali pembukar runtuhan dan aula formasi, lapisan surgawi ketiga pasti sudah lama runtuh. Di seluruh aula formasi, kecuali Muyu, tujuh ahli kesengsaraan, empat ahli alam kenaikan besar, dan banyak tetua alam persatuan merasakan tekanan yang berat. 1136. Suasananya sangat menyedihkan. Jika bukan karena Muyu membawa kembali daceng stage dumbi dan crossing kesengsaraan Kiaosue dan Tianran, semua orang akan semakin putus asa. Mereka hanya bisa bersembunyi di sekte Pilkauldron dan sekte Arai selama sisa hidup mereka. Muyu duduk di kursi dan merenung. Semua orang memandangnya. Orang terkuat sekarang adalah Muyu. Dia adalah kepercayaan dari seluruh Sword Shadow Alliance. Bukan hanya karena dirinya sendiri, tapi juga karena dia memiliki tiga kakak laki-laki yang berkuasa. Dia adalah murid pedang dewa sejati Ying Chen Feng. Semua orang menunggu keputusan Muyu. Ayah, aku harus merepotkanmu untuk membawa senior Yuan de ke sini, kata Muyu lembut. Oke, kumu tidak banyak bicara. Seluruh Pilkauldron sek berada di bawah kendalinya. Hanya dengan berpikir, Daoist Yuan de sudah dibawa ke pil hall. Penganut tau Yuan de memandang semua orang dengan panik dan berteriak, jangan bunuh dia. Dia tidak bisa mati. Jangan. Aku belum mati. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kumu mengintegrasikan pola formasi ke punggung Daoist Yuan de, menenangkannya. Lalu dia berkata, Muyu, aku sudah meminta mereka mengumpulkan materi selama setahun terakhir. Aku sudah menyempurnakan pil pengembalian tidak lengkap. Sayangnya, aku tidak bisa memadukannya pada langkah terakhir. Sekarang kamu sudah kembali, kenapa kamu tidak mencoba menggabungkan pil pengembalian tidak lengkap? Banyak orang mengetahui bahwa pil pengembalian secara tidak sengaja telah menyembuhkan luka kumu dan membuatnya mendapatkan kembali masa mudanya. Namun, pil pengembalian adalah pil yang tidak lengkap. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat disempurnakan dengan sukses. Alasan mengapa itu bisa disempurnakan dengan sukses adalah karena kemampuan mengendalikan kayu Muyu dan setetes darahnya. Helian Kong juga berkata, Ya, Muyu, jika Anda berhasil memperbaikinya, kami mungkin dapat menyembuhkan luka Daois Nilei dan Daois Cubuku. Penemu pil pengembalian adalah Daois Jiu Yang. Dia adalah murid Helian Kong dan memiliki hubungan yang mendalam dengan Helian Kong. Ayah, berapa banyak pil pengembalian yang kamu saring? Muyu bertanya. Dua, bahan ini terlalu langka, sulit untuk menemukan set kedua dari banyak bahan ini, kata gumu. Muyu merenung sejenak, lalu berkata, Mari kita kesampingkan pil pengembalian asal dulu, saya bisa menggunakan metode lain untuk mengobati Yuan de Daois. Kekuatan domain menyebar dari tubuhnya dan mengelilingi Daois Yuan de. Mata kirinya bersinar dengan cahaya putih, sedangkan mata kanannya berkedip dengan cahaya hitam. Dua aura yang sangat berbeda itu saling terkait satu sama lain dan membentuk tekanan yang sangat besar. Semua orang di pil hol terkejut. Kemampuan domain, hidup dan mati mengontrol alam semesta. Di mata Muyu, dua berkas cahaya hitam dan putih melesat ke dalam pikiran Daois Yuan de. Di dalam wilayah kekuasaannya, segala sesuatu berada di bawah kendalinya, termasuk kehidupan dan kematian Daois Yuan de. Tatapannya terfokus pada pikiran Daois Yuan de, membalikkan semua kenangan masa lalunya. Luka di pikirannya juga terbalik. Sama seperti saat menghadapi Han Siang Luan, Han Siang Luan menghancurkan ingatannya. Namun, itu dipulihkan secara paksa oleh Muyu. Mata panik Daois Yuan de berangsur-angsur kembali jernih dan menjadi serius. Dia menatap Muyu dengan bingung, lalu berseru, Muyu, kamu. Ketika Daois Yuan de meneriakkan dua kata, Muyu, Gumu dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa jika mereka ingin memulihkan Yuan de, mereka perlu menggunakan returning origin pill. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa domain Muyu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat. Bagaimana domain Yuqiangun bisa begitu kuat? Gumu merasa terkejut. Daois Yuan de memandang Muyu. Dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa aura kuat yang dipancarkan dari tubuh Muyu sudah jauh melampaui kekuatan tahap kesengsaraan. Itu adalah tekanan dari tahap kenaikan besar. Mata Muyu berangsur-angsur kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu baik-baik saja. Daois Yuan dan berdiri kaget dan bertanya dengan cemas, Paman bela diri, kamu baik-baik saja. Daois Yuan de benar-benar mengingat semuanya. Di alam surga Muyu, dia bahkan ingat apa yang terjadi selama periode waktu ketika dia kehilangan ingatannya, termasuk bagaimana dia dikendalikan untuk menjebak suge Xiaosheng, dan bagaimana dia dikendalikan oleh Bai Jie untuk meninggalkan sisi Gumu, menyebabkan Gumu mengalami kecelakaan. Semuanya kembali ke pikirannya. Wajah Daois Yuan de menjadi gelap karena rasa bersalah, lalu dia mengangguk dalam diam, saya baik-baik saja. Daois Yun dan dan yang lainnya akhirnya tenang. Yuan de bukan hanya ahli tahap melewati kesengsaraan, dia juga seorang alkemis tahap ke-8. Meskipun dia tidak pandai bertarung, dia bisa memberikan suplemen obat yang ampuh untuk bertarung. Dia adalah orang yang sangat diperlukan. Muyu berkata, sekarang, kita harus benar-benar menghadapi ras yang aneh. Selain ketiga kakak laki-lakiku, ada juga si Menwuji, Wanwan, dan murid senior Cubuku, Cusiachi yang berada di tahap kenaikan besar. Meski begitu, kesulitan yang kita hadapi masih sangat besar. Semuanya, kembalilah dan besiaplah dan tunggu pesanan. Ya, ketua aliansi. Semua orang membungkuk dan memandang Muyu dengan kagum. Kemampuan Muyu barusan sudah cukup untuk mengintimidasi semua orang. Wilayah yang mengendalikan hidup dan mati telah menaklukkan semua orang. Mereka semua tahu bahwa mengikuti Muyu setara dengan memiliki dua kehidupan. Dalam sekejap mata, hidup dan mati sudah cukup untuk menghidupkan kembali mereka. Ini juga satu-satunya keuntungan kecil yang mereka miliki melawan ras aneh. Daois Yuan de tidak pergi. Dia berdiri di bawah aolah susunan dengan gelisah dan menatap Gumu dan Muyu dengan rasa bersalah. Wajahnya pucat. Mohon maafkan saya, tuan aliansi tuan dan tuan yang mulia. Daois Yuan de tiba-tiba ingin berlutut. Tapi Gumu menahannya dengan kuat dan tidak membiarkan Daois Yuan de membungkuk. Mengapa kamu berlutut bersama kami? Apakah otakmu masih kacau? Gumu mendengus tidak sopan. Aku, Daois Yuan de sangat malu hingga wajahnya memerah. Saya salah di masa lalu. Mohon yang mulia dan master aliansi. Gumu mengangkat alisnya dan memandang Daois Yuan de dengan penuh arti. Orang tua dengan senioritas tertinggi di Pilkau Dronsek ini biasa memarahi Gumu seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik darinya. Dia pada dasarnya tidak berbicara baik dengan Gumu. Namun, Gumu tidak pernah membencinya. Dia meninggalkan Pilkau Dronsek di masa lalu karena dia tidak ingin mempersulit Daois Yuan de. Baiklah, senior, panggil saja saya dengan nama saya. Anda memanggil saya aliansi master dan memanggil saya yang mulia. Saya terus merasa ada sesuatu yang hilang. Ini bukan gaya Anda. Kamu juga ayah-mertua ayahku, jadi tidak perlu bersikap sopan. Mu Yu merentangkan tangannya dengan acuh-ta'acuh. Gumu juga menunjukkan senyuman tipis. Bukankah biasanya kamu sangat keras kepala? Anda merasa tidak nyaman saat melihat saya tidak memarahi orang. Mu Yu menyentuh dagunya. Mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Gumu sering memarahi Mu Yu sebelumnya, dan sudah menjadi hal biasa baginya untuk memarahi Mu Yu. Gumu memandang Mu Yu dengan mengancam, dan Mu Yu tidak melanjutkan. Penganut Taoyuan de menggelengkan kepalanya dengan canggung, aku berpikiran sempit. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Kamu jelas telah melangkah ke tahap kenaikan besar sejak lama dan bahkan mengendalikan kuali pembuka reruntuhan, tapi kamu belum pernah memberitahuku tentang hal itu. Kamu telah membuatku salah paham selama bertahun-tahun. Aku bahkan berhenti berkembang karena kamu menyerah pada Dao Pil. Saya tidak perlu mengatakan apapun kepada Anda. Tubuh ilusi Gumu melayang ke kursi dan duduk. Saya tahu, Anda tidak ingin mempersulit Dao Is Yun dan. Saat itu, saya sangat marah sehingga saya tidak memikirkan hal ini. Saya bingung, kata Dao Is Yuan de. Orang yang mengendalikan kuali pembuka adalah penguasa sekte Kuali Pil. Gumu tidak ingin menjadi master sekte dari sekte Kuali Pil pada saat itu, jadi dia memilih untuk pergi. Tidak mudah membuatmu mengakui bahwa kamu sedang bingung. Gumu berkata dengan lemah. Muyu tertawa dan berkata, Senior, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Ayahku dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia lebih bahagia daripada siapapun karena kamu bisa hidup kembali. Hanya saja dia ingin menyelamatkan wajah dan tidak suka mengatakan hal-hal baik. Siapa yang kamu katakan ingin menyelamatkan mukanya? Gumu bertanya dengan marah. Yah, ayahku tidak ingin menyelamatkan mukanya. Singkatnya, dia tidak tahu malu. Suai kecil berkata dengan antusias. Tamparan. Sebuah tamparan mendarat di belakang kepala Muyu. Muyu tampak tak berdaya. Meski tamparannya tidak terasa sakit atau gatal, dia tetap merasa bersalah. Aku tidak mengatakan itu. Anda memukul Suai kecil. Daois Yuan de tidak bisa menahan tawa. Muyu, kamu tidak berubah sama sekali. Ada beberapa hal yang tidak perlu diubah. Tidak ada orang lain di sini dan kita semua berada di pihak yang sama. Sangat normal untuk bertindak dengan satu cara di depan orang lain dan bertindak secara pribadi. Anda tidak perlu melakukannya bersikaplah sopan. Aku bukan orang yang dingin. Muyu mengangkat bahu tak berdaya. Kalau begitu aku, bolehkah aku keluar dan memberitahu orang lain bahwa aku adalah ayah mertua yang mulia dan membiarkan mereka memanggilku ayah yang mulia. Daois Yuan de bertanya dengan hati-hati. Kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan orang lain. Muyu mengertakkan gigi dan berkata. Daois Yuan de biasanya memiliki senioritas tertinggi di sekte danding dan melakukan sesuatu sesuai dengan kesukaannya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Di masa lalu, ketika Muyu pertama kali datang ke sekte danding, dialah yang tahu bagaimana memanfaatkan senioritasnya dan memasang segala macam jebakan untuk Muyu. Meskipun pada akhirnya, Muyu dengan kejam memerasnya beberapa kali. Gumu berkata dengan dingin, kamu ingin Grandmaster Helian Kong memanggilmu ayah yang mulia. Daois Yuan de memikirkan identitas Helian Kong dan wajahnya langsung berubah menjadi hijau. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya, berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa, berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak apa-apa asalkan aku mengetahuinya di dalam hatiku, kan? Lagipula, kalian berdua lebih muda dariku dalam hal senioritas. Kulitmu sangat tebal, suai kecil berkata dari samping. Penganut Tao Yuan de berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, aku pasti akan membunuh musuh-musuhku dengan berani di masa depan. Aku akan mengeluarkan tekat seekor kuda tua di kandang dan bertarung di medan perang untuk menebus kesalahanku. Kamu seorang alkemis. Apakah kamu mencari kematian di medan perang? Gumu berkata dengan marah. Taoise Yuan de dengan canggung menarik janggutnya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu benar, ada sesuatu yang lupa ku beritahukan padamu. Saat itu, ketika aku sedang dikendalikan, aku pergi ke Istana Lapisan Ketiga dan secara tidak sengaja mengetahui sesuatu. Bai Jie mengatakan itu selama ketika mereka menemukan tanah etiril dan merusak keseimbangan tanah etiril, mereka akan dapat hidup secara terbuka di Istana Lapisan Ketiga. Saya tidak tahu apakah informasi ini penting karena saya tidak tahu apa arti tanah etiril. Ekspresi Gumu berubah serius, apakah kamu yakin? 1137 Penganut Tao Yuan de mengangguk, pada saat itu, Bai Jie bertanya kepada kami semua apakah kami tahu di mana tanah roh kosong surga ketiga berada, namun tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya. Kemudian, dia membuat kami mengambil inisiatif untuk melupakan masalah ini dan menghapus masalah kami. Memori, namun, kemampuan Muyu barusan sepertinya membuatku mengingat semua hal yang terpaksa aku lupakan. Aku mengingat banyak hal dengan jelas, bahkan detail dirimu yang mengompol saat masih muda. Ada apa denganmu lagi? Kumu melotot marah, berharap dia bisa menamparkan si tua bangka ini sampai mati. Taoise Yuan de buru-buru bersembunyi di belakang Muyu dan berkata dengan takut-takut, Muyu, leluhur kecilku, kamu akan membantu orang tua ini, kan? Dia kurang ajar, kamu adalah anak baik yang menghormati gurumu, kamu harus berdiri di sisiku. Saya hanya mengingat beberapa hal karena kebiasaan dan mengatakannya tanpa berpikir. Muyu benar-benar ingin tertawa, si tua bangka ini benar-benar meminta pemukulan. Dia baru saja memaafkannya dan sifat aslinya terungkap. Di depan orang luar, dia memiliki sikap abadi, tetapi di depan mereka, dia memamerkan senioritasnya. Namun, Muyu tidak keberatan Taoise Yuan de memamerkan senioritasnya, dia masih merasa bahwa masalah yang ada lebih penting, jadi dia bertanya, senior, apakah kamu yakin Bai Jie mengatakan ini? Karena apakah itu Muyu atau Kumu, mereka berdua tahu tentang tanah etiril, mereka bahkan pernah ke sana sebelumnya. Saya sangat yakin, saya sudah mengatakan bahwa ingatan saya menjadi sangat jelas, saya telah mengingat banyak hal yang telah saya lupakan. Kata Taoise Yuan de. Muyu dan Kumu keduanya memiliki ekspresi serius saat mereka berpikir keras. Tanah etiril adalah tempat di mana kelima elemennya benar-benar seimbang. Saat itu, untuk membentuk formasi iblis penyegel surga ke-9, mereka berlima pergi ke tempat ini. Saya ingat guru berkata bahwa formasi iblis penyegel surga ke-9 dan tanah etiril secara khusus digunakan untuk menahan Yumon, apa hubungannya dengan ras lain? Muyu bertanya dengan bingung. Kumu merenung sejenak, formasi iblis penyegel surga ke-9 memang digunakan untuk menghadapi Yumon, namun tanah etiril tidak sesederhana menangani Yumon. Dunia ada karena keseimbangan. Tanah etiril adalah susunan kuat yang dibuat oleh Jian Ying dan Chen Feng. Kenyataannya, tanah etiril adalah pemandangan yang sempurna. Kali ini, Muyu benar-benar tercengang. Tanah etiril adalah pegunungan dan sungai yang sempurna. Lalu di mana itu? Sungai dan gunung sempurna selalu menjadi duri bagi orang luar. Baik suku tanpa bayangan maupun suku tanpa bayangan ingin menemukannya. Setelah Cheng Yan mengaktifkan Perfect River dan Mountain Array, dia telah melindungi semua orang. Namun, Bai Jie telah memikirkan cara untuk menghancurkan sungai sempurna dan pegunungan. Muyu tidak menyangka bahwa dia pernah ke sungai dan gunung sempurna sebelumnya. Itu memang tempat yang damai. Tidak peduli apapun lima elemennya, mereka tidak dapat dikendalikan di sana. Bahkan batu yang hancur pun akan kembali ke tempat asalnya. Kumu berkata, Apakah kamu ingat delapan tanah tersegel yang kamu tanyakan padaku? Ya, kakek pemimpin desa menemukannya dan memberitahuku tentangnya. Retakan di delapan dunia, pegunungan Moyun, lembah pemakaman masal, gerbang lubang hantu neraka, taman lima puluh mil di selatan, lembah tempatmu berada sebelumnya, pulau di lautan, rawa ras iblis, hutan tandus, dan pegunungan dekat kota Penglian. Muyu belum pernah ke dua tempat terakhir. Kumu melanjutkan, Susunan delapan tanah tersegel digunakan untuk menghubungkan ke tanah etiril terakhir. Lokasinya tidak dapat diprediksi dan hanya dapat ditemukan melalui cara khusus. Saya lupa tentang ini. Jika saya tahu bahwa Bai Jie akan menghancurkan prasasti abadi yang ekstrim, saya akan membiarkan Anda melindungi sungai dan gunung sempurna. Jika prasasti abadi yang ekstrim tidak dihancurkan, sembilan dewasuan akan berada di tangan Muyu dan rekannya. Saat itu, kekuatan Tianheng sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Bai Jie. Jadi mereka menaruh seluruh perhatian mereka pada suan abadi. Pada akhirnya, Bai Jie tetap menemukan sungai dan gunung sempurna terlebih dahulu. Apakah itu berarti selama kita mengembalikan keseimbangan sungai dan gunung sempurna, kita bisa mengusir semua ras lainnya? Muyu bertanya. Benar, tapi menurutku sungai dan gunung sempurna sudah dilindungi oleh Bai Jie. Tidak akan mudah menemukannya. Tapi ini cara terbaik untuk menghadapi ras lain. Kita harus mengembalikan keseimbangan sungai dan gunung yang sempurna. Kata Kumu. Lalu bagaimana kita tahu kemana Bai Jie memindahkan sungai dan gunung sempurna? Xiao Suai bertanya. Kota Pedang Bayangan, itu pasti di Kota Pedang Bayangan. Yuan de Daois menyelah. Kumu dan Muyu memandangnya, kenapa? Yuan de Daois berkata dengan canggung, Saya ingat sebelum Kumu mendapat masalah, saya mengirimnya ke Kota Pedang Bayangan dan meminta balai seratus ramuan untuk mengirimnya kembali ke Sekte Kualipil. Saat itu, saya tidak meninggalkan Sword Shadow City. Sebaliknya, saya diperintahkan untuk tinggal di Sword Shadow City untuk sementara waktu. Di Sword Shadow City, ada formasi aneh. Bai Jie memberitahuku bahwa ini adalah formasi luar biasa yang dibuat oleh Jian Ying Chen Feng. Cocok untuk memindahkan tanah etiril. Saat itu, karena saya sedang dikendalikan, dia tidak menjaga saya. Kota Bayangan Pedang. Legenda mengatakan bahwa setelah Sword Shadow Chen Feng mengalahkan klan Iblis Yumeng, dia menetap di sini. Oleh karena itu, untuk mengenangnya, manusia menamai kota ini Kota Pedang Bayangan. Siapa sangka ada cerita seperti itu di balik kota ini? Sebenarnya di sini, ayah, kamu pernah ke sana sebelumnya. Apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu yang aneh? Muyu sedikit mengernyit. Kumu terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, Aku tahu dia menyiapkan formasi besar di sana, tapi dia tidak memberitahuku alasannya. Aku tidak suka bertanya. Aku tidak tertarik dengan apapun yang berhubungan dengan itu. Untuk dia. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ada dendam antara Kumu dan Feng Hao Shen. Ini membuat Muyu sangat sedih. Karena itu masalahnya, maka Kota Pedang Bayangan adalah target kita berikutnya. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan pergi ke Sword Shadow City untuk memeriksa situasinya. Kata Muyu. Yuan Dedaois dengan cepat bertanya, apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Saya ingat di mana formasinya. Tidak perlu. Kamu harus kembali dan istirahat. Jika kamu ingin memanfaatkan senioritasmu di depan orang lain, cepatlah. Aku bisa pergi ke Sword Shadow City sendirian. Muyu tidak bisa menahan tawa. Budidaya Yuan Dedaois tinggi, dan dia juga seorang alkemis. Banyak orang yang mengetahui hubungannya dengan Kumu. Terlalu sulit baginya untuk tidak memanfaatkan senioritasnya. Muyu tahu bahwa begitu dia kembali, dia pasti akan menyombongkan diri kepada orang lain dengan penampilan seperti orang bijak. Namun, orang ini sangat bisa diandalkan. Dia akan melakukan sesuatu demi gambaran besarnya. Dia hanya dikendalikan karena dia tidak punya pilihan. Muyu masih percaya padanya. Yuan Dedaois terkekeh. Dengan kata-kata Muyu, dia memandang Kumu dengan provokatif dan berkata dengan bangga, saya tidak peduli dengan kekasaran orang lain. Kumu berkata dengan tatapan sedih, Muyu mengingatkanmu tentang beberapa hal tercelah di masa lalu. Sebaiknya lupakan saja, Jika kamu berbicara omong kosong, aku akan mengurungmu di kuali pembuka reruntuhan. Yuan Dedaois tersentak. Dulu, dia masih bisa memarahi Kumu. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak berani melakukannya. Dia bergumam, hati orang-orang tidak seperti dulu lagi. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua. Kemudian, dia segera meninggalkan Pilhol. Sekarang umat manusia lemah, sangat sulit untuk melawan ras asing. Selain mereka yang rakus hidup, umat manusia tidak kekurangan keluarga Suan Zengtang, penguasa kota tua, dan lainnya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang ingin diselamatkan oleh Muyu. Dia meminta Tan Kingkuan untuk mengirim jiwa dan raga keluarga Suan Zengtang dan penguasa kota tua. Kemudian, dia menggunakan hidup dan mati untuk menghidupkan kembali mereka dalam sekejap mata. Saya tidak menyangka kami akan benar-benar hidup kembali. Tuan kota tua, He Jinglong, menggerakkan tubuhnya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ya, sekarang, kita tidak hanya harus menghadapi Yumon, kita juga harus menghadapi ras asing. Ketika penguasa kota tua, He Jinglong, mengatakan resusitasi, perasaan Muyu juga campur aduk. Penatua yang jujur ini, meskipun budidayanya hanya pada tahap penggabungan tubuh, ketika Muyu tidak dapat membuat pilihannya sendiri di kota pasir timur, dia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri berdasarkan keputusan penguasa kota tua. Karena aku diizinkan untuk hidup kembali, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membunuh ras asing itu. Ini adalah tugasku, Tuan kota tua berkata dengan wajah penuh tekat. Ya, kami juga tidak akan mundur. Suan Zengtang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Suan Sitong dan Cisan saling berpandangan dan berpegangan tangan erat. Mata mereka menunjukkan sedikit tekat. Muyu tahu bahwa orang-orang yang dia selamatkan adalah harapan umat manusia. Hanya jika mereka hidup, umat manusia akan memiliki harapan. Dia memberikan banyak pil penyelamat jiwa kepada keluarga Suan Zengtang dan penguasa kota tua. Hidup dan mati hanya bisa terjadi satu kali. Begitu sampai di medan perang, jika terjadi kecelakaan, dia tidak bisa bangkit untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, dia harus menjamin keselamatan orang-orang tersebut. Tuan kota tua dan keluarga Suan Zengtang diatur untuk beristirahat di puncak bambu hijau dekat pohon mati. Kemudian Detri berkata, jika kita ingin melawan ras asing secara langsung, kita membutuhkan lebih banyak pembantu. Saat ini, bahkan dengan Yuan de Daois, itu masih jauh dari cukup. Empat tahap kenaikan besar dan delapan tahap kesengsaraan. Orang-orang ini semuanya berasal dari generasi tua. Terutama delapan orang tahap kesengsaraan melewati. Rata-rata budidaya mereka bahkan tidak berada pada lapisan kelima tahap melewati kesengsaraan. Satu-satunya yang benar-benar bisa membuat Mu Yu merasa nyaman di medan perang adalah Suge Xiaosheng, yang memiliki keterampilan formasi, dan Gu Jiang Yu, yang bisa mengendalikan mayat. Keterampilan formasi Suge Xiaosheng sudah cukup untuk membuatnya tak terkalahkan di tahap melewati kesengsaraan. Gu Jiang Yu sendiri berada di lapisan ke sembilan dari tahap melewati kesengsaraan. Dengan mayat, dia bisa melawan beberapa orang. Kultifator mandiri lainnya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Mereka harus memperkuat kekuatan mereka sendiri. Sekarang, ada ramuan yang disempurnakan oleh Pil Kauldron Sek untuk memberikan dukungan. Detri juga mengajari para pembudidaya diri bagaimana menggunakan keterampilan formasi untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Namun, ini masih jauh dari cukup. Menurut Pohon Mati, Aula Formasi dan Kuali Pembuka Runtuhan, kedua artefak Dao ini adalah inti yang menjaga delapan tempat tersegel. Mereka terletak di posisi mata Tai Chi Yin Yang. Oleh karena itu, Kuali Pembuka Runtuhan dan Aula Formasi tidak dapat dipindahkan. Sekarang, mereka telah menjadi dua benteng yang menjaga umat manusia dan tidak bisa dipindahkan sesuka hati. Adapun Pohon Mati, jiwa seorang kultifator tahap kenaikan besar, dia tidak memiliki kekuatan bertarung apapun setelah meninggalkan Kuali Pembuka Runtuhan. Oleh karena itu, di antara para ahli tahap kenaikan besar yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran, ada satu Pohon Mati yang kurang kuat. Kamu dan kakak laki-lakimu punya pendapat berbeda, bukan? Tidak bisakah kamu berkoordinasi? Pohon Mati memandang Muyu. Dia samar-samar mengetahui pikiran batin Muyu. Dia juga tahu hubungan antara Muyu dan kakak laki-lakinya. Keempat kakak laki-laki senior tersebut memiliki pendapat berbeda dan tidak dapat bekerja sama. Muyu terdiam sejenak dan berkata, Pendapat kami berbeda karena pandangan kami tentang ras manusia. Saat menghadapi ras asing, kami semua memiliki musuh yang sama. 1138 Mari kita tinggalkan masa depan demi masa depan. Saya tahu Anda akan membuat keputusan yang tepat. Ada seseorang yang menunggumu di luar. Saya pikir dia mencari Anda untuk sesuatu. Aku akan kembali ke Kuali Runtuhan dulu. Luangkan waktu untuk melihat apakah kamu dapat menyembuhkan luka nilai dan cubuku. Gumu meninggalkan Pill Hall dan kembali ke Open Ruins Cauldron. Oke. Muyu sudah memperhatikan orang di luar Pill Hall. Oleh karena itu, Jiang Yu telah menunggu dan tidak pergi. Apa masalahnya? Muyu berjalan keluar dan bertanya. Jiang Yu terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, Saya punya permintaan yang berlebihan. Permintaan apa? Muyu bertanya dengan bingung. Oleh karena itu, Jiang Yu adalah orang yang tidak banyak bicara di masa lalu. Dia dipenjara di Laut Mayat Kembar oleh Mengpo selama puluhan tahun sampai Muyu menyelamatkannya. Oleh karena itu, Jiang Yu selalu tinggal di Sekte Arai dan jarang mengajukan permintaan apapun. Bantu aku membunuh seorang pria. Bunuh siapa? Anggota perlombaan mayat panggung kenaikan besar. Jiang Yu berkata tanpa percaya diri. Muyu mengangguk, oke. Jiang Anda memandang Muyu dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Muyu menjawab begitu lugas. Kamu bahkan tidak ingin menanyakan alasannya. Semua ras asing pantas mati. Bukankah sama saja tidak peduli siapa yang kubunuh? Muyu berkata dengan tenang. Jiang Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, Pada tahun kamu tidak berada di sini, saya pergi keluar untuk menyelidiki ras mayat. Mereka juga ras asing yang datang ke lapisan surgawi ketiga. Metode budidaya mereka sangat mirip dengan saya. Perbedaannya adalah mereka tidak memiliki anak kembar. Kesadaran mereka dihasilkan dari mayat para ahli yang kuat. Saya tidak dapat memahami hukum dao surgawi sekarang dan terjebak di lapisan surgawi ke-9. Namun, saya menemukan bahwa jika saya menyempurnakan anggota Grand Ascension Stage Kors Rache, saya dapat mengambil hukum domainnya dan perlahan-lahan mengembangkan kultifasinya untuk menjadi ahli Grand Ascension Stage. Jiang Yu berasal dari gerbang kehidupan dan kematian. Mereka kebalikan dari orang-orang dari gerbang neraka. Mereka membunuh anak kembar dan memurnikan mayat mereka. Mayat-mayat tersebut memiliki tingkat kultifasi yang sama dengan tubuh mereka. Oleh karena itu, orang-orang dari gerbang neraka dan orang-orang dari gerbang kehidupan dan kematian sangat sulit untuk dibunuh. Teknik mereka juga sangat aneh. Setelah jeda, Jiang Yu melanjutkan, ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk masuk ke alam daceng. Aku tahu permintaan ini berlebihan. Sekarang orang-orang di bayangan pedang sangat mewaspadaiku. Lagi pula, reputasiku tidak baik. Bagus sebelumnya. Bahkan pendeta Nilei telah mewaspadaiku. Tidak banyak orang yang mempercayaiku, jadi aku hanya bisa meminta bantuanmu. Kamu sudah menemukan targetmu, bukan? Muyu bertanya. Ya, ada dua klan mayat Grand Ascension Stage di Sekte Hidup dan Mati Kita. Jiang Anda berkata. Muyu bertanya, Jika aku bergerak, orang-orang di gerbang kehidupan dan kematian juga akan terbunuh. Orang-orang sektemu sendiri, bisakah kamu melihat mereka mati? Jiang Yu tua terdiam untuk waktu yang lama sebelum dengan tenang menjawab, Saya bukan orang baik, tapi setidaknya saya adalah manusia. Saya tahu di sisi mana saya harus berdiri pada saat ini. Oke, aku akan pergi ke Sekte Hidup dan Mati Bersamamu besok. Muyu tidak banyak bicara. Dia percaya bahwa Jiang Yu, orang ini, memiliki prinsipnya sendiri, meskipun reputasinya tidak baik. Jiang Yu berkata, Apa yang kamu inginkan dariku sebagai gantinya? Bunuh anggota klan asing, semakin banyak semakin baik. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Oke. Tanda pisah-tanda pisah. Muyu pergi ke Sekte Hidup dan Mati. Kumu mengkhawatirkannya, jadi dia meminta Wu Ming untuk menemaninya. Wu Ming tidak keberatan. Dia dan Muyu berangkat dengan tangan kosong. Kamu memberikan pedangmu kepada Gu Yitian. Kamu tidak ingin membawa pedang lagi? Muyu bertanya. Tidak, selama ada pedang di hati, semuanya adalah pedang. Kamu dan aku sama-sama orang yang menggunakan pedang. Bagaimana mungkin kita tidak memahami ini? Wu Ming mengenakan pakaian rami sederhana, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tidak ada aura di tubuhnya. Siapapun yang melihatnya tidak akan mengasosiasikannya dengan pedang patah yang terkenal itu. Kamu benar, Muyu mengangguk sedikit, lalu berkata, tapi lebih baik memiliki pedang di tanganku daripada tidak memiliki pedang sama sekali. Jika kamu tidak memiliki pedang yang cocok, itu sama saja dengan tidak memiliki pedang. Bagiku, kecuali pedangku sendiri, pedang orang lain tidak ada bedanya dengan pecahan tembaga dan besi, kata Wu Ming. Pedang Wu Ming adalah pedang besi yang penuh retakan. Tidak ada yang mewah tentang hal itu, tapi begitu pendekar pedang manapun terbiasa dengan pedangnya dan menyuntikkan jiwanya ke dalam pedangnya, tidak peduli seberapa biasa pedang itu, itu akan menjadi pedang dewa. Aku sangat ingin melihat ilmu pedangmu dengan mataku sendiri. Sebagai murid pedang bayangan Chen Feng, ilmu pedangmu terkenal di seluruh dunia. Jarang sekali, saat pertama kali melihatmu, kamu hanyalah seorang pendekar pedang di zaman jindan. Sekarang kamu tak terkalahkan. Saya ingin tahu tentang pertumbuhan Anda. Mata Wu Ming penuh tantangan. Muyu telah melihat mata seperti ini dari Gu Yitian. Muyu berkata, kamu akan melihatnya. Ini juga alasan kamu setuju untuk ikut denganku, bukan. Itu benar. Wu Ming tidak menyembunyikan apapun. Ilmu pedang Muyu diwarisi dari Suot Sado Chen Feng. Sembilan panduan pedang surgawi dikenal sebagai ilmu pedang nomor satu di dunia. Pendekar pedang top manapun ingin menantangnya, dan Wu Ming tidak terkecuali. Muyu juga pernah melihat ilmu pedang Wu Ming sebelumnya. Kekuatan pedang itu tidak boleh diremehkan, apalagi Wu Ming telah melangkah ke tahap kendaraan besar dan memahami wilayah kekuasaannya sendiri. Apa yang akan menjadi domain yang berfokus pada pedang? Kamu akan mengerti ketika aku membunuh alien itu. Kata Muyu. Mereka bertiga pergi ke Suot Sado City, tapi mereka tidak masuk. Mereka hanya melihat Suot Sado City dari jauh. Sekarang semua penduduk kota pedang bayangan telah diperbudak. Situasinya mirip dengan Miss Breat City, tetapi ada lebih dari selusin aura kuat yang samar-samar terlihat. Mereka semua berada di panggung kendaraan hebat. Senior Yuan de Benar, kota bayangan pedang memang menjadi fokus penjagaan mereka. Muiu tidak masuk dengan gegabuh. Jika tanah etiril benar-benar dipindahkan ke kota pedang bayangan, tidak bijaksana baginya untuk bergegas masuk sekarang. Belum lagi alien grid vehiclestage itu, dengan kekuatan mereka, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Bai Jie telah menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Tidak mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan, dan dia tidak akan membiarkan Muiu berhasil dengan mudah. Mungkin ketika Muiu melangkah ke kota pedang bayangan, Bai Jie akan bergegas. Bahkan jika Muiu memiliki domain yang kuat sekarang, masih tidak realistis baginya untuk menghadapi lebih dari selusin ahli grid vehiclestage. Apakah kita akan menyelinap masuk? Guji yang kamu bertanya. Tidak perlu. Ayo pergi ke gerbang kehidupan dan kematian dulu. Muiu tidak tinggal di kota pedang bayangan. Dia langsung pergi dan menuju gerbang kehidupan dan kematian. Gerbang kehidupan dan kematian terletak di daerah yang sangat dingin. Gerbang neraka berada jauh di bawah tanah, dan gerbang kehidupan dan kematian terletak di empat gunung bersalju yang suram. Ini adalah tempat yang sangat dingin. Kepingan salju melayang di area seluas beberapa ribuli. Suhunya sangat rendah. Manusia tidak dapat bertahan hidup di tempat ini. Ada mata air mayat di gunung itu, yang khusus digunakan untuk merendam mayat. Kalau tidak salah, kedua orang ras mayat panggung kenaikan besar itu ada di mata air mayat. Guji yang yu menunjuk ke gunung bersalju di kejauhan yang mencapai awan. Pegunungan bersalju di sini belum mencair selama ribuan tahun. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Bahkan kaki gunung pun tertutup es. Langit suram dan suasananya sangat menindas. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di tanah. Itu adalah negeri kematian. Empat aura panggung kendaraan hebat. Kata Wu Ming. Ekspresi Guji yang yu sedikit berubah. Saya selalu berpikir hanya ada dua. Bagaimana bisa ada dua? Dua, Mu yu memandang dengan serius ke gerbang kehidupan dan kematian di depannya. Guji yang yu sendiri bukanlah ahli panggung kendaraan hebat. Dia berkata dengan cemas, ayo kembali dan membuat rencana. Mu yu sudah berpatroli di sekitar gerbang kehidupan dan kematian. Ia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Serahkan keempat ahli tahap kendaraan hebat itu kepada kami berdua. Kalian akan bertanggung jawab atas ikan yang lolos dari jaring. Hati-hati. Tetapi. Tidak. Tapi, itu hanya pembunuhan. Wu Ming juga tidak memikirkan perencanaan apapun. Guji yang yu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Mu yu dan Wu Ming sudah mengambil langkah maju dan menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas empat gunung bersalju di gerbang kehidupan dan kematian. Langit suram mulai bergulung dan berkumpul menuju tengah. Sinar pedang terkondensasi dari cakrawala, diliputi oleh niat membunuh yang dingin. Itu langsung jatuh. Ledakan. Pedang ki yang menakutkan itu seperti pedang dewa yang turun dari surga. Empat gunung bersalju yang mengjulang tinggi tidak bisa menahan pedang ki yang tiba-tiba ini sama sekali. Dengan satu tebasan, pegunungan bersalju langsung terbelah. Pedang ki menyerbu seluruh gunung dan seluruh gunung bersalju runtuh. Setiap batu gunung, setiap kepingan salju berubah menjadi abu. Ada banyak sekali orang di gerbang kehidupan dan kematian yang tersembunyi di pegunungan bersalju. Banyak orang Kors Rache yang berkultivasi dalam pengasingan. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka langsung dibunuh oleh pedang ki dari grid vehiclestage. Mereka dihancurkan oleh pedang ki. Hanya dalam sekejap mata, pemandangan gerbang kehidupan dan kematian dihancurkan sepenuhnya oleh pedang ki Muyu. Gu Jiang Yu memandang Muyu dengan kaget dari jauh. Dibandingkan dengan masa lalu, Muyu sudah terlahir kembali. Pedang ki dari grid vehiclestage tidak dapat dihentikan. Pedang ini dapat menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan semua orang di gerbang kehidupan dan kematian gemetar. Luar biasa dan mengesankan, bergerak maju dengan berani. Sembilan panduan pedang surgawi memenuhi reputasinya. Wu Ming juga sedikit terharu. Dengan budidaya Muyu saat ini, hanya ada segelintir orang di dunia budidaya yang bisa menahan pedang ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Empat sosok melaju dari pegunungan bersalju dan berdiri di udara. Mereka memelototi Muyu dan Wu Ming. Empat ahli panggung kendaraan hebat dari Kors Rache, Si Si Uluo, Si Qian Yu, Si Zichan, dan Si Inhan. Kalian berdua semut manusia yang ceroboh, beraninya kalian datang ke wilayah kami. Kalian mendekati kematian, Si Si Uluo, yang memiliki kultifasi tertinggi, berteriak dengan dingin. Keempat pakar Great Vehicle Stage ini semuanya berasal dari Kors Rache. Mereka memiliki anggota tubuh manusia, tapi mereka bukan dari ras manusia normal. Mereka lebih seperti campuran dari beberapa ras lain. Suara mereka tidak menyenangkan, seolah paku tajam menggores lantai batu. Itu tidak nyaman. Kors Rache dibentuk oleh kebangkitan kecerdasan spiritual dari mayat. Perlombaan mereka mencari mayat para ahli di mana-mana. Mayat-mayat ini adalah ahli dari berbagai ras. Mereka bisa saja berasal dari ras bulan, ras manusia, ras jiwa. Ras mayat membantu mayat membangkitkan kecerdasan spiritual, memungkinkan mayat tersebut berkembang dalam bentuk lain. Setelah budidaya, mayat secara bertahap akan berubah menjadi bentuk lain. Mereka tidak memiliki rambut, wajah kuno, kulit tembaga, dan sekeras besi. Setelah melihat begitu banyak ras asing, menurutku wujud manusia masih lebih enak dipandang. Wu Ming memandang Kors Rache dengan jijik. Memang, Mu Yu mengangguk. 1139 Bahkan jika gerbang kehidupan dan kematian dihancurkan, itu tidak menjadi masalah bagi mereka karena pertahanan gerbang kehidupan dan kematian tidak mungkin menghentikan ahli alam Daceng. Pedang Mu Yu hanya menghancurkan seluruh gerbang gunung. Pegas mayat yang paling dihargai oleh Kors Rache dilindungi oleh mereka. Selama pegas mayat tidak hancur, mereka bisa menanggung kerugian apapun. Kaka, aku sendiri yang cukup untuk merawat semut-semut rendahan ini. Si Inhan menatap Mu Yu dan tanpa nama dengan arogan, tanpa memandang mereka sama sekali. Sejak ras asing menyerbu lapisan ketiga surga, semua manusia yang ingin melawan semuanya dikendalikan atau bahkan dibunuh. Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan dan dikalahkan. Di bawah kepemimpinan Bai Jie, mereka tidak menemui perlawanan apapun ketika mereka menaklukkan lapisan ketiga surga. Selain Sekte Arai dan Sekte Pil Kauldron, semua kota manusia telah jatuh dan manusia telah menjadi tahanan. Tidak peduli ras asing manapun, mereka semua memandang rendah manusia. Si Inhan berdiri dengan bangga di udara dan menatap Mu Yu, semut manusia, apakah kamu akan berlutut di depanku dan menyerah, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Izinkan saya memberitahu Anda, jika saya melakukannya sendiri, saya akan membuat Anda berharap Anda mati. Saudara keempat, tenangkan dia. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Kami hanya menginginkan jenazahnya, tetapi ras lain menginginkan darah dan jiwanya yang menyakitkan. Si Si Uluo terkekeh. Jangan khawatir. Kakak, kita belum bertarung dengan baik sejak kita sampai di surga lapisan ketiga. Tubuhku berkarat. Manusia adalah mainan kita, kita harus memainkannya sebelum membuangnya. Kami perlahan-lahan akan menghancurkan semut-semut ini sampai mati dan membiarkan mereka memahami konsekuensi dari penolakan kami dalam keputus asaan. Hahaha. Si Inhan tertawa keras. Tiga anggota klan mayat lainnya juga tertawa dengan arogan. Mereka berempat benar-benar meremehkan Mu Yu dan Wu Ming. Sejak invasi surga ketiga oleh tentara ras asing, klan manusia telah dikalahkan sepenuhnya dan menjadi budak mereka. Anggota klan manusia yang tersisa semuanya bersembunyi di sekte Pilkauldron dan sekte Arai. Menurut mereka, kedua orang ini hanya mencari kematian. Cara mereka memandang Mu Yu dan John Du sepertinya telah mengumumkan hukuman mati mereka. Namun, Mu Yu hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat pedang klon bayangannya lagi. Matanya bersinar dengan cahaya hitam dan putih. Kekuatan wilayah kekuasaannya tercurah, menyelimuti mayat Inhan. Hidup dan mati mengendalikan alam semesta. Dua sinar cahaya hitam dan putih membubung ke langit, berputar mengelilingi satu sama lain dan menutupi pedang surgawi. Pedang surgawi langsung ditutupi oleh dua aura yang kuat dan agung, satu hitam dan satu putih. Ujung pedang sedikit bergetar, menimbulkan angin dan awan, menyebabkan seluruh bumi bergetar hebat. Huff! Keterampilan yang tidak penting. Si Inhan mencibir dan langsung menyerang Sky Sword. Dentang! Energi pedang menyapu tubuh Si Inhan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya tembaga. Lampu tembaga mengeluarkan suara teredam saat mencoba memblokir pedang, tapi pedang muyu sangat cepat. Si Inhan, yang menanggung beban terberat serangan itu, dipotong menjadi dua oleh pedang muyu. Bagaimana ini mungkin? Senyuman Si Inhan langsung membeku. Dia melihat tubuhnya yang terbelah dua karena tidak percaya. Masih ada energi pedang hitam putih di sekitar luka yang menyerang tubuhnya seperti belatung, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia sama sekali tidak bisa mengumpulkan energi mayat di tubuhnya. Ah! Tawa kurang ajar itu telah digantikan oleh jeritan sedih, yang bergema dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Anggota klan mayat yang terbelah dua meraum dengan marah. Separuh dari lukanya menyala dengan vitalitas putih, sementara separuh lainnya bersinar dengan kematian hitam, terus-menerus melahap. Orang yang terlalu banyak bicara akan cepat mati. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Bang! Energi pedang hitam dan putih tiba-tiba meledak dari tubuh Si Inhan yang telah terbelah dua, langsung membunuhnya. Tiga anggota Kors Rache yang tersisa tercengang. Senyuman menghina di wajah jelek dan arogan mereka telah digantikan oleh keterkejutan. Dalam pemahaman mereka, ras manusia adalah sampah yang pengecut. Mereka tidak layak disebutkan di depan ras alien yang kuat. Lapisan surgawi ketiga memiliki total empat orang tahap kenaikan besar. Dua di antaranya terluka parah dan tidak berani keluar dengan mudah. Namun, tak satu pun dari empat orang Kors Rache yang mengira bahwa Muyu hanya akan menebas dengan pedangnya. Mayat panggung kenaikan besar Yinhan bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan domainnya sebelum dia langsung dibunuh oleh Muyu. Saudara keempat, Si Si Uluo meraung sedih dan marah. Dia menatap Muyu. Matanya tampak berlumuran darah dan dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. Siapa kamu? Muyu perlahan mengangkat kepalanya. Orang yang akan membunuhmu. Berdengung. Pedang bayangan sekali lagi menghilang ke langit. Energi pedang hitam dan putih berputar dan melonjak seperti dua naga yang berputar. Energi pedang yang panjangnya puluhan ribu kaki membuat seluruh dunia terasa seperti terkoyak. Si Si Uluo sepertinya memikirkan sesuatu dan berseru. Ini adalah pedang surga. Pedang bayangan pedang surga Chen Feng yang legendaris. Apakah Anda pedang bayangan Chen Feng? Tidak mungkin, penjaga surga mengatakan bahwa bayangan pedang Chen Feng telah mati. Apakah Anda penerusnya? Namun, Muyu tidak memperhatikan apa yang dikatakan Si Si Uluo. Energi pedang agung turun dari langit seperti cahaya ilahi yang ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Jangan meremehkan kami. Wajah ketiga anggota klan mayat berubah total ketika mereka melihat pedang surga yang sangat arogan. Mereka tidak lagi berani meremehkannya. Mereka bertiga meraung dan menyerang Muyu. Wilayah menakutkan itu bersinar dari tubuh mereka. Ketiga wilayah itu tumpang tindih dan dengan kuat menahan serangan Muyu. Ledakan. Fluktuasi wilayah yang sangat besar menyebar ke segala arah. Gunung-gunung dan sungai-sungai dalam jarak seribu mil dari gerbang kehidupan dan kematian semuanya hancur. Tanah retak dan jurang ada di mana-mana. Semua gunung rata dengan tanah karena serangan ini. Bang. Wilayah yang dibentuk oleh tiga anggota klan mayat meledak. Mereka terlempar dan jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar dengan diameter seribu meter. Namun, ketiga anggota klan mayat adalah panggung kendaraan hebat. Meskipun mereka terpaksa mundur oleh energi pedang Muyu, kali ini mereka tidak terbunuh karena mereka menggunakan kemampuan wilayah mereka tepat waktu. Namun meski begitu, hati ketiga klan Kors Rache masih dalam kekacauan. Kita harus tahu bahwa Muyu hanyalah satu orang yang memiliki pedang surga. Tiga anggota klan mayat bergabung untuk melawan Muyu, tetapi mereka masih tidak dapat menahan pedang ini. Kekuatan Muyu jauh melampaui ekspektasi mereka. Apakah kamu murid pedang bayangan Chen Feng? Mustahil. Bai Jie berkata bahwa murid-murid Swatsado Chen Feng semuanya terjebak di medan perang kuno dan tidak dapat kembali. Tidak ada yang bisa kembali dari tempat seperti medan perang kuno. Bagaimana mungkin manusia sekuat Anda bisa muncul? Si Liu Luo bergumam pada dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat empat murid Jian Ying dan Chen Feng yang berada di panggung Mahayana. Ketika mereka menyerbu surga ketiga, keempat murid Jian Ying dan Chen Feng telah ditinggalkan di medan perang kuno. Itulah sebabnya umat manusia tidak mampu melawan dan diperbudak selama satu tahun penuh. Namun, pedang surgawi tiba-tiba muncul dan mengintimidasi ketiga anggota klan Siliu. Wilayahmu sangat kuat, kata Wu Ming terkejut. Menghadapi empat anggota klan mayat, Muyu tidak menunjukkan belas kasihan. Dia langsung membunuh salah satu anggota klan mayat dan bahkan menghancurkan tiga wilayah pihak lain yang tumpang tindih dengan satu pedang. Kekuatan Muyu jauh melampaui imajinasi Wu Ming. Saya juga ingin melihat wilayah Anda, kata Muyu. Muyu sangat penasaran. Seseorang yang hanya menggunakan pedang pasti sudah memahami wilayah pedang. Seberapa kuatkah wilayah Wu Ming? Kamu akan melihatnya sendiri. Tanpa nama melayang keluar, pedangnya tidak ada di sisinya. Dia mengepalkan tangan kanannya sedikit, seolah-olah dia sedang memegang sepotong langit dan bumi. Seluruh kehampaan bergetar sedikit, seolah langit dan bumi akan menjadi pedang di tangannya. Niat pedang buram secara bertahap berkumpul di tangannya. Itu seperti gelombang sungai kuning. Pedang ki yang melonjak seperti gelombang yang menghantam kehampaan. Itu membuat orang merasa bahwa kekosongan itu dipenuhi dengan pedang ki yang dingin dan menggigit. Targetnya adalah yang paling dekat dengannya, si Zichan. Saudara ketiga, hati-hati. Si Liu Luo dan si Qian Yu, dua anggota klan mayat, berteriak dan bergegas menuju si Zichan. Keduanya dikirim terbang oleh pedang Muyu. Saat ini, mereka masih agak jauh dari si Zichan. Jarak ini tidak berarti apa-apa bagi seorang kultifator panggung kendaraan besar, namun pedang Muyu Ming sangat cepat. Keduanya tidak punya waktu untuk membantu si Zichan. Si Zichan menyadari bahwa dia dikunci oleh pedang Muyu Ming. Tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Aku ceroboh dan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa menurutmu kami anggota klan mayat begitu mudah diajak main-main? Ki mayat berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Ki mayat itu sangat menyengat. Itu tersebar di udara, tapi itu membuatnya menghilang. Seolah-olah dia telah diselimuti oleh ki mayat. Wilayah, Pembusukan Mayat Darah Di wilayahnya, kekuatan spiritual mantra apapun akan secara paksa diubah menjadi ki mayat merah yang memenuhi langit. Ki mayat tidak ada habisnya dan tidak ada gunanya menyerang. Ki mayat yang luar biasa menutupi Wu Ming dan mengikisnya dengan gila-gilaan. Ia ingin membuat Wu Ming terkorosi menjadi ki mayat juga. Namun, Wu Ming hanya mengayunkan pedang di tangannya. Pedang itu diambil dari pedang ki yang tak terlihat di tangannya. Itu sederhana namun mendominasi. Wilayah, titik pedang biru. Di wilayahnya, hanya ada satu pedang tersisa di mata semua orang. Itu adalah hamparan luas yang berubah menjadi ribuan pedang ki. Pedang ini harus dihadapi secara langsung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Ketika pembusukan mayat darah anggota klan mayat bertemu dengan wilayah Wu Ming, ia secara paksa diubah menjadi bentuk pedang. Si Zichan terkejut sekaligus marah. Dia ingin melarikan diri, tapi pedang itu sudah mengunci dirinya. Dia bisa menghadapi pedang itu secara langsung atau dihancurkan oleh pedang. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Ding! Energi mayat yang memenuhi langit bertemu dengan pedang Wu Ming, mengeluarkan suara yang tajam. Waktu sepertinya telah berhenti. Kors energi yang awalnya bergulir dan melonjak berhenti. Kemudian berangsur-angsur mengeras, seperti pasir kuning yang berkumpul menjadi batu. Retakan mulai muncul pada ki mayat yang mengeras. Suara tajam bergema di telinga semua orang. Mata Si Zichan dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Bang! Mayat ki meledak menjadi debu. Alam Mahayana Si Zichan telah berubah menjadi abu. Kaka ketiga. Kedua anggota klan mayat, Si Si Uluo dan Si Kian Yu, meraung sedih dan marah. Mereka datang terlambat dan tidak bisa menyelamatkan rekannya. Swat Point Blue mematahkan mantra-nya dengan satu serangan. Itu adalah serangan sederhana yang tidak bisa dihindari. Itu hanya bisa dihadapi secara langsung. Ini adalah wilayah yang kuat dari seorang pendekar pedang. 1140 Ekspresi Si Uluo dan Si Kian Yu berubah saat mereka melihat kedua rekan mereka terbunuh dalam sekejap. Mereka memandang Muyu dan Wu Ming dengan ganas. Kemarahan mereka sudah mencapai puncaknya. Namun, sudah ada beberapa aura Great Fehichelestage yang mengalir dari jauh. Suku asing di tempat lain sudah mengetahui bahwa tempat ini sedang diserang dan bersiap untuk membantu mereka. Wilayah pedangnya sangat kuat, puji Muyu. Sebagai pengguna pedang, dia memahami betapa kuatnya domain ini. Wu Ming bahkan tidak menggunakan pedangnya. Dia hanya memegang kekosongan di tangannya seolah-olah dia menggunakan langit dan bumi sebagai pedangnya. Momentum pedangnya begitu kuat hingga tak terbayangkan. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa padamu, kata Wu Ming dengan tenang. Tidak perlu mengatakan ini sekarang. Domain Anda sudah sangat kuat. Yu Qian Kun milik Muyu dapat mengubah domain lawan menjadi miliknya. Dia bahkan bisa mengendalikan hidup dan mati. Dia juga memiliki sembilan panduan sembilan pedang surgawi. Saat bertarung dengan Wu Ming, keduanya hanya menggunakan pedang sederhana. Satu pedang berubah menjadi ribuan ilusi. Mereka begitu kuat hingga tidak diketahui siapa yang akan menang. Reaksi mereka sangat cepat. Kita harus pergi sekarang. Wu Ming melihat aura Great Fehichelestage yang terbang dari jauh. Begitu banyak pakar Great Fehichelestage menyerbu, tidak diketahui apakah mereka berdua bisa lolos tanpa cedera. Huh, kamu membunuh orang-orang kami. Kamu ingin melarikan diri tanpa membayar harganya. Bermimpilah. Si Qian Yu juga merasakan bala bantuan datang dari jauh. Dia memandang Muyu dan Wu Ming dengan ekspresi galak. Dia siap untuk menghentikan mereka berdua, apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita ingin pergi. Tapi menurutku kalian berdua harus ikut denganku. Muyu maju selangkah. Formasi emas di bawah kakinya meluncur dan muncul di depan si Qian Yu. Matanya memancarkan dua sinar cahaya hitam dan putih yang menyelimuti tubuh si Qian Yu. Si Qian Yu meraung. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari wilayah ini bagaimanapun caranya. Dia menjerit dan matanya redup. Domen Yu Qian Kun kehidupan dan kematian menghapus kesadaran pihak lain. Anggota klan mayat benar-benar menjadi mayat. Bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Mayat Liu Luo meraung dengan marah. Meski berteriak, tubuhnya segera berbalik dan menyerbu ke tanah. Ia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menolak atau menunda. Ia telah kehilangan tiga saudara laki-lakinya dan tidak memiliki keberanian untuk terus berjuang. Mu Yu dan Wu Ming tidak mengejar, karena jika mereka menunda lebih lama lagi, ras asing alam daceng lainnya akan bergegas mendekat. Mereka segera mengambil mayat si Qian Yu dan meninggalkan sekte hidup dan mati bersama Jiang Yu. Hampir segera setelah mereka berdua pergi, lebih dari selusin bayangan muncul di atas gerbang kehidupan dan kematian. Namun, yang menyambut mereka hanyalah kesedihan di depan mata mereka. Tanda pisah-tanda pisah Fraksi Arai Gu Jiang Yu menatap penuh semangat pada mayat si Qian Yu di depannya. Kekuatan mayat ini terbukti dengan sendirinya. Sebelum mayat itu sadar dan berubah menjadi si Qian Yu, ia sudah menjadi seorang kultifator yang kuat. Namun, setelah kesadaran si Qian Yu dimusnahkan, mayat ini masih mempertahankan kekuatan sebuah domain. Bagaimana kamu akan mengambil domain kors rache ini? Mu Yu bertanya. Gu Jiang Yu berkata, wilayah ras mayat berkaitan erat dengan tubuh mereka sendiri. Bahkan setelah kematian, ia akan tetap berada di tubuh mereka. Saya akan menggunakan mantra yang saya teliti untuk mengubah domainnya menjadi domain saya sendiri. Dengan cara ini, saya bisa juga melangkah ke alam daceng. Gu Jiang Yu tidak menyembunyikan apapun dari Mu Yu dan memberitahu Mu Yu tentang mantra yang dia teliti. Mu Yu melihat mantra yang dibuat Gu Jiang Yu dan sedikit terkejut. Kemudian, dia berpikir keras. Apa yang Anda pikirkan? Gu Jiang Yu melihat bahwa Mu Yu tidak berbicara lama dan bertanya. Tidak ada, cepat perbaiki mayat ini. Aku tidak akan membiarkan yang lain mengganggumu. Mu Yu dengan santai meletakkan susunan pelindung yang kuat di sekitar Gu Jiang Yu. Kemudian, dia mempertimbangkan kembali masalah ini. Sempurnakan domain orang lain menjadi miliknya. Yu Qian Kun dari Mu Yu dapat menghancurkan domain orang lain dan mengendalikannya. Namun, setelah domain pihak lain dihapus, dia harus bergantung pada domain bling hidup dan mati miliknya. Meskipun domain bling hidup dan mati sudah sangat kuat, Mu Yu memiliki gagasan yang lebih berani tentang domain Yu Qian Kun. Ide ini sudah lahir ketika dia menghadapi Sol Rache dari Istana Lapisan Ketiga di Medan Perang Kuno. Jika dia menyempurnakan domain orang lain menjadi miliknya, apa yang akan terjadi? Ini merupakan ide yang hampir mustahil. Gu Jiang Yu dapat melakukannya karena dia memiliki metode kultivasi yang mirip dengan Kors Rache. Namun, Mu Yu tidak melakukannya. Namun, Mu Yu tidak berpikir untuk mengambil domain orang lain. Sebaliknya, dia berpikir untuk memahami domain orang lain. Saat dia menggunakan Yu Qian Kun, dia menggunakan kemampuan deduksinya yang kuat untuk mengontrol domain lawan. Itu setara dengan menyalin domain orang lain dan menggunakan kelemahan domain tersebut untuk membuat lawan tidak dapat melakukan serangan balik. Setelah domain orang lain dihapus, domainnya juga akan kehilangan pengaruhnya. Namun, jika dia bisa menaikkan Yu Qian Kun ke level lain, saat menghadapi domain orang lain, dia akan bisa memahami domain mereka sepenuhnya. Dia tidak lagi bergantung pada domain orang lain untuk menampilkan domainnya. Apakah ini mungkin? Bukankah idemu ini terlalu berani? Kedengarannya sangat sulit untuk dicapai. Kata Suai Kecil. Aku tahu, memang sulit untuk mencapainya. Bagaimanapun, sebuah domain adalah hukum Dao Surgawi. Jika ingin mengontrol domain orang lain secara permanen, itu sama dengan menghabiskan waktu untuk memahami hukum orang lain. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Mu Yu duduk bersilah di aula susunan. Kekacauan yindan yang berputar di sekelilingnya. Untuk tahap Mahayana, kemampuan memahami suatu domain pada dasarnya menantang surga. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa mengendalikan banyak domain. Suai Kecil duduk di atas kepala hitam kecil dan menggigit paha ayam. Namun, ketika Suai Kecil sedang makan di tengah jalan, dia tiba-tiba berhenti dan berkata dengan bingung, bukan tidak mungkin, karena Yu Qian Kunmu sangat tidak biasa. Terlebih lagi, sepertinya aku ingat bahwa bukan tidak mungkin mengendalikan banyak domain. Memang benar hanya saja kamu harus berada di alam yang lebih tinggi. Ketika Yu Qian Kun dari Mu Yu sedang memahaminya, dia mencoba memulai dari aspek yang sangat kecil. Faktanya, dia memahami banyak domain kecil untuk membentuk Yu Qian Kun, domain yang agak tak terbayangkan ini. Saya ingin tahu apa domain guru. Mu Yu merenung. Majikannya adalah orang yang sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu seberapa kuat wilayah kekuasaan majikannya. Dia juga tidak pernah sempat melihatnya. Wilayah orang tua berjanggut putih saya sangat kuat. Benar, saya samar-samar ingat bahwa domain yang dia kendalikan. Apa itu? Apa itu? Suai kecil sedang menggigit paha ayam di tengah jalan ketika dia tiba-tiba berhenti. Matanya membelalak, dan terlepas dari noda minyak pada stick drum yang jatuh di kepala Little Black, dia hanya duduk di sana dan memutar otak. Mu Yu tidak mengganggu Suai kecil. Meskipun Suai kecil agak tidak bisa diandalkan, hal-hal yang ada di kepalanya seringkali sangat berguna. Saya tidak ingat, tapi saya ingat sebuah kalimat. Sepertinya tidak ada yang bisa melampaui aturan dunia ini, tapi kita bisa menggunakan hati kita untuk memahami aturan dunia ini. Dao Surgawi telah menetapkan banyak aturan, tapi sebenarnya, banyak aturan yang kami buat. Melihat dunia ini dari sudut pandang yang berbeda, akan ada kejutan yang berbeda. Suai kecil berdiri di punggung hitam kecil dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tatapan mendalam. Apakah guru mengucapkan kalimat ini? Tentu saja akulah yang akan mengatakan sesuatu yang begitu filosofis. Si tampan kecil terkekeh. Mu Yu tidak berkomitmen. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa kata-kata seperti ini datang dari tuannya. Dia dengan hati-hati merenungkan kata-kata tuannya dan menemukan bahwa apa yang dikatakan tuannya memang sangat masuk akal. Segala sesuatu di dunia ini berada dalam seperangkat aturan tertentu. Dao Surgawi telah menetapkan aturan, tetapi setiap orang juga menetapkan aturannya sendiri. Misalnya, jika suatu sekte ingin berkembang, mereka harus membuat aturannya sendiri. Mereka tidak boleh membunuh sesama anggota sekte, tidak boleh melanggar hukum demi keuntungan pribadi, tidak boleh berkolusi dengan pihak luar. Ini semua adalah aturan yang dibuat sendiri oleh orang-orang. Contoh lainnya adalah fondasi susunan siantian bernilai 200 ribu baturoh, tetapi jika Anda hanya menghabiskan 20 baturoh, tidak ada yang mau menjualnya kepada Anda. Ini juga sebuah aturan. Tapi Muyu memikirkannya lagi. Seringkali, setiap orang melanggar aturan dan mengambil jalan di luar aturan. Mereka yang ingin membunuh sesama anggota sekte, mereka yang ingin melanggar hukum demi keuntungan pribadi, mereka yang berkolusi dengan pihak luar untuk merugikan sesama anggota sekte. Mereka tidak mengikuti aturan, tetapi bertindak di luar aturan. Aturan dunia ini awalnya ditetapkan oleh manusia. Sekalipun bunga mekar dan layu, itu juga ditentukan oleh manusia. Kata, matahari, dan bulan, adalah kata-kata tersendiri. Hanya saja orang yang menciptakan kata-kata tersebut menetapkan bahwa kata, matahari, melambangkan bola api yang muncul di siang hari, dan kata, bulan, melambangkan piringan giyok yang muncul di malam hari. Namun nyatanya, jika orang yang menciptakan kata-kata ini menyebut bola api di siang hari sebagai, bulan, dan piringan giyok di malam hari sebagai, matahari, tidak mengapa. Hanya saja prasangka masyarakat yang menyebabkan aturan ini diturunkan dan menjadi akal sehat. Tidak ada jalan setapak di tanah, tetapi ketika seseorang menginjak suatu jalan setapak, banyak orang tanpa sadar akan berjalan di jalan tersebut. Keberadaan jalan ini setara dengan sebuah aturan. Orang pertama menyebut bola api yang muncul di siang hari sebagai, matahari, jadi kemudian semua orang juga menyebutnya, matahari. Aturan awalnya ditetapkan oleh manusia. Muyu memandang Cao Tiqin dan Yang. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di Arai Hall, dia harus memahami 81 prasasti ketika dia bersaing dengan Chang Tian Cheng, master sekte dari sekte jimat, untuk mengendalikan Cao Tiqin dan Yang. Chang Tian Cheng hanya mendefinisikan satu jenis prasasti, dan 81 prasasti dibagi lagi dalam jenis ini. Muyu, sebaliknya, melihat 81 prasasti dari perspektif jangka panjang, karena prasasti dapat mewakili lebih dari satu jenis saja. Di masa lalu, Ayah Deadwood pernah memberitahunya bahwa prasasti kuno itu tidak memiliki arti tertentu, tetapi semuanya saling berhubungan. Jika Anda melihat arti sebuah prasasti, Anda pasti tahu apa maksudnya. Setelah Anda mendefinisikan arti dari prasasti pertama, prasasti lainnya akan menemukan maknanya sendiri. Sepertinya Anda sedang menciptakan makna untuk 81 prasasti. Ini adalah aturan yang dia tetapkan. Terima kasih.